Serial Pendekar Mabuk 011 Tumbal Tanpa Kepala 1. Suto Sinting, si pendekar mabuk itu, menghentikan langkahnya beberapa saat sebelum mencapai perahu yang ditunggangi badai kelabu dan melatih selu dalam perjalanan membawa jenazah guru mereka. Dewa Racun pun setuju untuk pindah ke perahu milik badai kelabu karena jika mengandalkan perahu yang ditungganginya dikhawatirkan akan mengalami kebocoran lagi di tengah perjalanan. Ketika pendekar mabuk menghentikan langkahnya, Dewa Racun dan badai kelabu pun ikut berhenti melangkah. Keduanya saling pandang dengan nada heran. Padahal mereka sudah mencapai pantai dan jarak dengan perahu tidak berapa jauh lagi. Mengapa pendekar mabuk harus menghentikan langkah? Pikir mereka. Suara berdenging itu adalah suara rongga karang tertiup angin, Suto, kata badai kelabu. Tak perlu kau curigai hal itu. Bukan suara itu yang ku curigai, tapi langkah kaki menginjak dedaunan kering yang kupikirkan kata pendekar mabuk. Mungkin langkah kaki kami, Suto. Kalian sudah mencapai pasir pantai, tak mungkin suara langkah kakinya terdengar kering dan gemerisik. Mak, mak, maksudmu, ada orang yang membuntuti kami? Tanya Dewa Racun yang gagap itu. Suto tidak menjawab, melainkan justru kerutkan dahinya dengan menelengkan telinganya, menyimak suatu suara yang tertangkap oleh indera pendengarannya. Dewa Racun dan badai kelabu saling berpandangan sebentar, kemudian mati mereka pun memandang sekeliling penuh selidik. Suara itu semakin aneh, ujar pendekar mabuk kepada keduarkannya. Suara itu seperti gemerisik tapi bukan daun kering yang diinjak, melainkan seperti, seperti. Kata-kata itu terhenti sejenak, dan tiba-tiba kedua tangan pendekar mabuk itu bergerak cepat mendorong tubuh Dewa Racun dan badai kelabu. Sentakan tangan Suto itu begitu kuatnya, sehingga keduarkannya itu terlempar ke belakang beberapa tombak jauhnya. Sedangkan tubuhnya sendiri cepat menyentak naik, melenting di udara dengan gerakan salto dua kali ke belakang. Bersamaan dengan itu, dari dalam pasir pantai yang mereka pijak keluarlah sesosok makhluk yang mengagetkan, menyentak keluar dan menyemburkan butiran-butiran kecil seperti biji kacang hijau berwarna merah. Kalau saja Dewa Racun dan badai kelabu tidak terpelanting jatuh karena dorongan pendekar mabuk tadi, pasti mereka terkena semburan butir-butir merah yang menyebar ke setiap arah. Pendekar mabuk sendiri untung terpelanting dan jatuh pada saat mendaratkan kakinya ke tanah dari bersalto dua kali itu, jika tidak ia pun akan terkena serbuk aneh yang munkrat dari mulut makhluk yang muncul dari dalam tanah itu. Makhluk tersebut ternyata manusia biasa, hanya punya keistimewaan mampu menembus dan berjalan di dalam tanah. Orang itu bertubuh kurus dengan rambut panjang meriap tak beraturan. Wajahnya angker tanpa kumis, tulang-tulang pipi dan rahangnya bertonjolan. Matanya cekung dan alisnya tidak ada. Orang itu mengenakan pakaian hitam yang kotor dan banyak kelumpur melekat kering di pakaiannya itu. Rambutnya pun kotor, sebagian ada yang lengket karena lumpur kering. Pendekar mabuk dipandanginya sesaat. Beberapa saat kemudian dari matanya memancarkan sorot cahaya kuning yang berkelebat cepat menghantam tubuh pendekar mabuk. Yang dihantam, karena masih terkesima melihat kemunculan manusia dari dalam tanah itu, tak sempat melakukan tangkisan. Hanya menggunakan gerak silumannya yang mampu berlari cepat dalam sekejap. Tau-tau pendekar mabuk sudah berada di samping badai kelbuah dan dewa racun. Sedangkan sinar kuning yang memancar dari metu orang aneh itu menghantam pasir pantai, pasir itu menyembur keras dan cukup tinggi diiringi suara letusan yang teredam. Siapa dia, dewa racun? Aku tidak mengenalinya sama sekali bisik suto. Tapi badai kelbuah yang menyahut, perwira mayat hidup. Siapa itu perwira mayat hidup? Badai kelbuah lagi yang menjawab, tokoh sesat yang menjadi lawannya siluman tujuh nyawa. Menurut cerita Mendiang Guru, perwira mayat hidup itu sejak dulu bermusuhan dengan siluman tujuh nyawa, dan berulang kali gagal membunuh siluman tujuh nyawa. Namun selalu berhasil meloloskan diri dari ancaman maut musuh bebu yutannya itu. Manusia yang berjuluk perwira mayat hidup itu menggeramkan suara ketika metu suto terlihat menatapinya dengan tajam. Kemudian ia melangkah tiga tindak, sedangkan badai kelabu segera mundur dua tindak. Agaknya perempuan itu merasa takut terhadap perwira mayat hidup, sehingga ia perlu waspada dan bersiap untuk melarikan diri jika terjadi serangan maut dari manusia aneh itu. Dari belakang pendekar mabuk, badai kelabu sempat berbisik, ilmunya sangat tinggi suto. Ia tak bisa dibunuh. Jika dibunuh, beberapa saat akan bangkit lagi. Ak, ak, aku melihat tadi dia semburkan racun sejuta bangkai kata Dewa Racun. It, itu, racun yang berbahaya. Tergores sedikit saja kulit kita bisa busuk mendadak. Pendekar mabuk diam saja, menampung segala ucapan dari keduarkannya itu. Matanya tetap memandang ke arah perwira mayat hidup yang dianggap paling berbahaya jika tidak terus diperhatikan. Sinar yang keluar dari matanya dapat membunuh sewaktu-waktu dan sangat diluar dugaan. Beberapa saat kemudian terdengar suara manusia aneh itu yang sedikit serak dan besar, tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya yang kurus dan berkulit keriput itu. Kalian yang bertarung di Pulau Kidung itu, bukan. Benar jawab suto. Jika yang kau maksud adalah pertarungan di Pulau Kidung yang menewaskan resi Kidung Sentanu, memang kamilah yang di sana, tapi bukan kami yang membunuh tokoh putih itu. Aku tidak menanyakan siapa yang membunuh Kidung Sentanu geram perwira mayat hidup. Aku hanya peduli dengan tombak maut milik si jangkar langit itu. Kalian yang telah berhasil merampasnya dari tangan si tapak baja rupanya. Oh, kau salah sangka, perwira mayat hidup. Tombak itu tidak ada pada kami. Omong kosong. GRRR. Tombak itu pasti telahkah sembunyikan di suatu tempat. Mengakulah, bocah kadal bentak perwira mayat hidup itu dengan matanya semakin memandang angker dan mengerikan. Tetapi pendekar mabuk masih tetap tenang, ia bahkan menyempatkan diri meneguk tuaknya beberapa kali. Tapi tiba-tiba tangan dewa racun berkelebat ke depan, dan sebuah pisau dilemparkan dengan kecepatan tinggi. Pisau yang menuju ke dada perwira mayat hidup itu ditangkis dengan telapak tangannya dan disentakan dengan cepat sehingga dapat membalik arah dan menuju ke dewa racun. Gerakan pisau yang lebih cepat dari semula itu hampir-hampir mengenai tubuh dewa racun jika bumbung tuak pendekar mabuk tidak segera dihadangkan ke depan dada dewa racun. Jerap! Pisau itu menancap di bumbung tuak. Ambil, dan jangan lakukan serangan lagi kepadanya kata suto kepada dewa racun. Maka si kerdil pemberani itu pun segera mencabut pisaunya dan mundur tiga tindak, sejajar dengan badai kelabu. Pendekar mabuk berkata kepada perwira mayat hidup itu, apa maksudmu menuduh kami menyembunyikan tombak maut itu? Kalian tidak pantas menjadi pemiliknya jawab perwira mayat hidup dengan suara serapnya. Akulah yang pantas memiliki pusaka tombak maut itu. Akulah yang seharusnya memiliki tombak tersebut untuk membinasakan Durmala Sanca, si keparat Jahanam itu. Sayang sekali tombak itu tidak ada pada kami. Kalau saja tombak itu ada pada kami, akan kuserahkan padamu, karena kami pun memusuhi siluman tujuh nyawa. Jangan sebut dia siluman tujuh nyawa bentak perwira mayat hidup. Dia hanya punya secubil nyawa. Bukan tujuh nyawa. Akulah yang sepantasnya menyandang gelar tersebut. Bahkan aku pun lebih pantas berjuluk siluman sejuta nyawa. Sayang sekali julukan itu tidak dikenal orang, dan lebih dikenal dengan nama perwira mayat hidup. Padahal akulah orang yang punya sejuta nyawa. Siapa yang bisa membunuhku dari seluruh tokoh sakti di dunia persilatan ini? Tidak ada. Kalau begitu, mengapa kau tak bisa kalahkan Durmala Sanca? Karena dia punya sejuta kelicikan. HMM pendekar mabuk sunggingkan senyum. Apakah kau tak bisa membalas kelicikannya? Berarti kau masih rendah dan ilmu-mu masih di bawah tingkat ilmunya Durmala Sanca. GRRR Biadab kau berani mengatakan aku begitu perwira mayat hidup menggenggam kuat-kuat sambil menggeram keras, ia maju dua tindak dan berkata sambil menuding tegas pada pendekar mabuk. Kau tak perlu banyak bicara. Serahkan saja tombak milik jangkar langit itu. Kalau tidak, ku hancurkan kepala kalian bertiga. Tombak itu tidak ada pada kami, tapi dibawa lari oleh hantu laut kata pendekar mabuk tetap dengan tenang. Tidak mungkin. Hantu laut hanya jongos kapal, dia tidak mungkin bisa merebut tombak itu dari tangan tapak baja. Kau jangan membual kelewat batas, bocah kadal. Kalau tak percaya, ya sudah Suto angkat bahu senaknya, seakan meremahkan kegeraman hati perwira mayat hidup. Suto sengaja melangkah ke arah kanan beberapa tindak, agar tidak membentuk garis lurus dengan keberadaan badai kabuhu dan dewa racun. Sebab ia khawatir jika tahu-tahu perwira mayat hidup menyerangnya, serangan itu akan mengenai kedua temannya jika ia menghindar. Bocah kadal. Rupanya kau memaksaku untuk bertindak kasar kepadamu, hah bentak perwira mayat hidup sambil mengikuti gerakan pendekar mabuk. Tiba-tiba orang aneh itu menghentakkan kedua tangannya ke depan. Lalu kedua tangan itu pelan-pelan bergerak mundur bagai menarik tubuh pendekar mabuk. Tetapi pada saat itu pendekar mabuk menahan napasnya dan tetap berdiri di tempatnya. Tangan perwira mayat hidup masih mengeras kaku ke depan dengan tubuh sedikit melengkung ke belakang. Ia sedang mengerahkan tenaganya untuk menarik tubuh pendekar mabuk yang sedang mengeraskan perutnya, menyimpan tenaga dan napas di bagian perut. Rupanya mereka adu kekuatan tenaga dalam secara aneh. Perwira mayat hidup bukan sekadar ingin menarik tubuh Suto Sinting, melainkan ingin menjebol jantung agar keluar dari dada Suto dan melayang ke tangannya. Dada Suto pun terasa berdenyut-denyut seakan ingin tersedot ke depan, jantungnya mulai terasa sakit. Pendekar mabuk bertahan terus hingga tubuhnya gemetar, bumbung tuak yang menggantung dipundak mulai berguncang-guncang. Urat-urat di leher mulai tampak bersumbulan. Wajah pendekar mabuk memerah. Dada kirinya mulai tampak bergerak-gerak. Baju bulu yang dikenakan mulai rontok bulu-bulunya dan beterbangan, lari ke telapak tangan perwira mayat hidup. Di sisi lain, Badai Kahuahu dan Dewa Racun tampak cemas sekali melihat keadaan Suto yang hanya bertahan. Badai Kahuahu sempat berbisik tegang kepada Dewa Racun, Suto bisa celaka kalau hanya bertahan. Lawannya kali ini mempunyai tenaga kuat sekali, daya sedotnya sangat tinggi, karena memang begitulah kera dia mengambil jantung lawan untuk dimakannya. Dewa Racun diam, memikirkan suatu kera. Dan tiba-tiba ia nekat mencabut pisaunya dan melemparkannya ke punggung perwira mayat hidup. Wutk! Deb! Hus! Awas sentak Badai Kelabu, dan Dewa Racun pun lompat ke kiri. Pisaunya menancap di tanah setelah memantul balik. Pisau itu bagaikan membentur dinding karet yang membal dan sulit ditembus benda tajam. Hiih Dewa Racun menghantamkan pukulan tenaga dalamnya yang melepaskan sinar merah dari telapak tangannya. Sinar merah itu berkelebat cepat menyerang punggung perwira mayat hidup, tetapi segera memantul balik dan menghantam pohon kelapa jauh di belakang Dewa Racun dan Badai Kelabu. Pohon kelapa itu pun rubuh seketika. Jika Badai Kelabu dan Dewa Racun tidak lekas merundukan badan, maka salah satu dari tubuh mereka akan mengalami nasib seperti pohon kelapa tersebut. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak mempunyai serang dengan senjata apapun. Jangan lakukan lagi, nanti malah mencelakai diri kita sendiri, Dewa Racun. Sementara itu, kulit tubuh pendekar mabuk semakin memerah. Urat-uratnya kian bertonjolan. Kedua tangannya telah menggenggam kuat-kuat di kanan-kiri. Tapi kakinya masih tegar berdiri dan kokoh menahan daya sedot dari lawannya. Namun beberapa saat kemudian, pendekar mabuk menyentakan kedua tangannya dari bawah ke atas, haa teriaknya keras-keras sambil melepaskan tangannya dalam satu kekuatan yang menyentak. Tubuh perwira mayat hidup terlempar tinggi-tinggi akibat sentakan kedua tangan pendekar mabuk itu. Dan ketika itulah, pendekar mabuk segera melepaskan pukulan pecah raga, selarik sinar hijau melesat dari tangan kirinya dan menghantam lurus ketubuh lawan yang masih di angkasa sana. Kejadian berikutnya sungguh mengerikan. Perwira mayat hidup tidak berbentuk lagi. Raganya pecah menjadi serpihan-serpihan yang berhamburan kemana-mana. Pecahan itu berjatuhan di pasir pantai, termasuk bagian kepalanya yang entah menjadi beberapa bagian. Pendekar mabuk terengah-engah. Kulit tubuhnya sudah kembali memulih seperti sedia kalawalau dengan sedikit demi sedikit. Urat-uratnya mulai mengendur dan tidak lagi bertonjolan keluar di permukaan kulit. Ia melangkah sedikit gontai mendekati keduarkannya. Badai kebuah menyambut dan memapah pendekar mabuk, lalu membawanya duduk di sebongkah batu. Hampir saja jantungku tersedot keluar dari ragaku kata pendekar mabuk sambil terengah-engah. Aku sudah mencemaskan hal itu. Kalau kau bertahan saja, kau bisa mati karena dia mempunyai kekuatan yang begitu besar kata Badai Kelabu. Ketika pendekar mabuk menenggak tuatnya, Dewa Racun menyempatkan berkata, Il, il, ilmu ku tak cukup untuk menandinginya. Ah, aku sudah berusaha membantumu Suto. Cep, tapi, tidak berhasil. Suto menghempaskan nafas kelegaan dari mulutnya yang habis meneguk tuat. Badannya kembali terasa segar. Saat itu ia berkata, Aku hanya mengkhawatirkan kalau kalian berdua ikut campur dan menjadi sasarannya. Jelas aku tak dapat menolong kalian pada saat seperti tadi. Untunglah kau tak banyak berbuat Dewa Racun. Kalau kau tadi melompat dan menyerangnya, bisa-bisa jantungmu yang disedot keluar olehnya. Ah, ah, aku sudah memperhitungkan hal itu dan, dan tak berani terlalu lancang. Kemudian, Badai Kelabu berkata setelah ia termenung beberapa saat tadi, Menurut cerita Mendi yang guruku, perwira mayat hidup, bukan orang yang mudah dibunuh. Biasanya dia akan bangkit lagi dari kematiannya. Cep, cep, tapi sekarang dia mati dalam keadaan pecah begitu, men, ma'an, mana bisa hidup lagi Dewa Racun agak ngotot. Badai Kelabu sendiri tidak berani membantah, hanya berkata seperti bicara pada diri sendiri, Menurut kabar, orang itu punya ilmu eji cadar angin. Kalau mayatnya kena angin bisa hidup kembali. Suto Sinting gamgan termenung cemas beberapa saat. Dewa Racun tidak mempunyai kecemasan seperti Suto. Ia percaya betul, bahwa perwira mayat hidup tidak akan bisa bangkit lagi dari kematiannya karena keadaan tubuhnya telah wancur. Sek, sek, sebaiknya, kita segera tinggalkan tempat ini. Kurasa orang-orang di Pulau Beliung sedang membutuhkan kita dan menunggu-nunggu kedatangan kita, Suto. Baiklah. Aku setuju kata pendekar mabuk, lalu berdiri dan menggantungkan bumbung tuaknya di punggung. Bagaimana dengan diriku Suto tiba-tiba badai kabu bertanya dengan nada sedih. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, guru tak ada, teman tak ada, dan, dan aku tak mau kembali ke Pulau Hitam lagi. Aku masih terbayang kejahatan guru. Apakah kau mau ikut ke Pulau Beliung? Kemanapun kau ingin membawaku, aku tak menolak, Suto. Pendekar mabuk tersenyum dan merangkul gadis itu. Ia menepuk-nepuk pundak badai kelabu sambil berkata, Bangkitkan semangatmu untuk tetap hidup dengan siapapun dan dimanapun. Sekarang ikutlah ke Pulau Beliung. Aku yang menjamin keselamatan dan hidupmu di sana. Pada saat mereka mulai naik ke perahu, tanpa mereka sadari serpihan tubuh perwira mayat hidup yang telah menyebar itu bergerak-gerak terhembus angin pantai. Serpihan-serpihan itu semakin lama semakin saling berdekatan. Bagian-bagian yang terpisah mengumpul menjadi satu bagai digerakan oleh hembusan angin dari berbagai arah. Dua perahu pun melaju menyusuri jalur pelayaran ke Pulau Beliung. Ketiga penumpangnya dalam keadaan tenang, bahkan pendekar mabuk sempat berbicara di buritan bersama badai kelabu. Kasak kusuk mereka mulai menyinggung soal hati dan perasaan secara pribadi. Mereka tidak tahu, bahwa potongan-potongan tubuh perwira mayat hidup itu telah berkumpul menjadi satu dan saling lekat kembali, hingga membentuk satu bagian tubuh. Selembar rambut pun kembali lagi pada tempatnya. Semakin banyak angin berhembus semakin bergerak-gerak tubuh mayat yang kembali utuh itu. Sampai pada akhirnya, tampak tubuh mayat terlentang itu bergerak pada bagian perutnya. Ia mulai bernapas sedikit dengan mata membelalak lebar, memandang sekeliling dengan liar. Kemana mereka tanda seru geram suara perwira mayat hidup yang telah bangkit kembali dari kematiannya. Ia segera berdiri dan memandang ke lautan. Terlihat olehnya sebuah perahu yang sedang meninggalkan pulau tersebut. Di perahu itu, metode waracun menyipit memandang ke arah pulau tadi. Jantungnya menjadi berdebar-debar, hatinya gelisah dan lidahnya semakin keluh untuk mengucapkan sesuatu yang dilihatnya. Dalam hatinya ia membatin, sepertinya ada orang berdiri di pantai. Rambutnya berserakan. Potongannya seperti potongan tubuh si perwira mayat hidup. Apakah benar orang itu bangkit lagi dari kematiannya dengan tubuh sehancur itu? Ah mungkin aku hanya salah pandang saja. Perahu melaju dengan mulus. Ombak lautan pun tidak bergulung-belung, lebih berkesan tenang. Tapi sinar matahari mulai susut karena keadaannya sudah mulai mendekati cakrawala barat. Badai Kelabu sengaja menggantikan Dewa Racun untuk berada di haluan, memegang kemudi agar arah perahu tetap di jalur pelayaran menuju Pulau Beliung. Sementara itu, Dewa Racun segera mendekati pendekar mabuk yang sejak tadi menenggak tuaknya sedikit demi sedikit. Dewa Racun mulai berbicara dengan suara pelan, takut didengar oleh Badai Kelabu. Ap, apakah kau percaya kalau seseorang yang sudah mati bisa bangkit lagi? Percaya. Karena memang ada ilmu semacam itu di dunia ini. Guruku pernah bercerita tentang kehebatan ilmu Kijangkar Langit, bahwa ia juga orang yang susah dibunuh. Kematian baginya hanyalah tidur sekejap, yang pada suatu saat akan bisa bangkit lagi karena sesuatu hal pendekar mabuk bicara dengan lancar, bukan seperti orang mabuk. Kalau, kaal, kaal, kalau begitu, orang tersebut akan hidup selama-lamanya? Bukan begitu artinya. Orang itu akan mati apabila sudah tiba saatnya untuk mati dan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Jika belum waktunya garis kehidupan menentukan ia mati, maka walaupun mati beberapa kali, itu hanya suatu kecelakaan biasa yang bisa membuatnya hidup lagi. Kematian di luar kodrat ibarat bagi kita adalah pingsan karena sesuatu hal. Orang pingsan bisa bangkit lagi, bukan? Nah, demikian pula orang yang punya ilmu seperti Kijangkar Langit. Jat, jat, jadi, bagaimana untuk mengalahkan orang yang punya ilmu seperti itu, terutama jika ia adalah orang sesat dan jahat, tentunya sangat sulit untuk dibunuh. Memang sulit jawab Suto sambil tersenyum, tapi jika garis ketentuan hidupnya sudah mencapai pada titik kematian, secara sengaja atau tidak sengaja, seseorang bisa saja membuatnya mati selama-lamanya. Entah dengan Kira bagaimana dan dalam keadaan mati yang seperti apa, kita tidak tahu. Setiap orang akan menemui jalan kematiannya sendiri-sendiri, yang pada umumnya berbeda-beda Kira. Tetapi jalan itu tetap ada. Tidak bisa hilang dari garis ketentuan hidup yang sudah dipastikan dari seng pencipta. Dewa racun dam dan manggut-manggut. Ada sesuatu yang direnungkan, ada sesuatu yang dipikirkan, ada sesuatu pula yang membuatnya gelisah. Dan kegelisahan itu tertangkap oleh metu dan perasaan pendekar mabuk. Karenanya, Suto pun segera bertanya, Mengapa kau tanyakan hal itu? Apakah ada sesuatu yang tertangkap oleh firasatmu? Tit, tit, tidak ada. Hanya saja, ak-a-ak, aku sedikit mencemaskan kata-kata badai kelabu, jawab Dewa racun. Kata-kata yang mana? Ilmu cadar angin. Kau cemas kalau perwira mayat hidup itu bangkit lagi? Tit, tit, tidak cemas, hanya me-e, merasa tak enak hati saja. Sek, sepertinya. Dewa racun tidak teruskan ucapannya. Matanya melirik ke arah buritan. Kejap berikutnya sudah kembali kepada Suto Sinting dan berkata soal lain. Meng, meng, mengapa kau tidak gunakan jurus menggala atau yuda? Buk, bukankah kau mendapat kekuatan baru dari Gusti Ratu Kartika Wangi? Kalau tidak terpaksa sekali, aku tak akan pergunakan jurus maut. Bahkan kalau memang bisa, cukup kugunakan kata-kata untuk mengalahkan lawanku. Karena memang begitulah aku diajarkan bersikap dan hidup di masyarakat oleh guruku si gila tuak. Oh, iiiie, iya. Aku meng, meng, mengerti maksudnya. Cuma, menurutku perwira mayat hidup itu adalah lawan yang berbahaya dan tak cukup dikalahkan dengan kata-kata. Bahkan, Dewa racun kembali berhenti bicara. Matanya kembali melirik ke arah buritan. Ada kecemasan yang melintas di matu Dewa racun. Kecemasan dan kegelisahan itu sejak tadi sudah diketahui oleh pendekar mabuk, tapi si tampan itu diam saja dan berlagak tidak melihat kejanggalan tersebut. Namun diam-diam seluruh inderanya dipasang baik-baik dan menyebarkan tingkat kewaspadaan yang tinggi. Dewa racun, masuklah ke barak. Meng, meng, mengapa kau menyuruhku masuk ke barak? Pendekar mabuk berdiri, memandang rekannya yang kerdil sebentar. Kemudian ia memandang ke arah badai kelabu, ternyata gadis itu tetap tenang tanpa memendam kegelisahan apapun. Badai kelabu, tinggalkan haluan. Masuklah ke barak. Kenapa tanya badai kelabu dengan memendam keheranan? Biar aku yang kemudikan perahu ini jawab pendekar mabuk. Tapi mengapa kau menyuruhku masuk ke barak? Supaya kau istirahat. Dewa racun juga ku suruh masuk ke barak supaya beristirahat. Aku yakin perjalanan menuju Pulau Beliung masih cukup jauh dan melelahkan. Aku tidak lelah. Aku justru bersemangat dan senang sekali bisa mendampingi perjalananmu senyum badai kelabu mekar dengan indah. Pendekar mabuk membalas dan mendekatinya, kemudian berkata pelan, Masuklah ke barak bersama dewa racun. Badai kelabu berubah keceriaannya menjadi wajah penuh keheranan. Sebelum ia mengajukan tanya, Soto sudah lebih dulu berkata, Turut silah kata-kataku. Badai kelabu dan dewa racun akhirnya menurut. Mereka masuk ke barak berata perumbia lapis kayu papan. Di dalam barak itu, mereka berdua saling beradu tanya, Mengapa si tampan itu menyuruh kita masuk ke barak ini? Ak, ak, aku tidak tahu. Aku juga heran, mengapa dia menjadi agak dingin sikapnya? Mungkin ada kata-kataku yang tak berkenan di hatinya. Kat, 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 kata-kata dari siapa? Barangkali darimu. Mungkinkah begitu? Baru saja badai kelabu ingin bicara lagi, Tiba-tiba ia urungkan niatnya itu. Kapal terasa terguncang aneh walaupun hanya sedikit guncangannya. Kejap berikutnya terdengar suara, beruk. Dan kedua orang di dalam barak ikut sama-sama terkejut. Seperti suara orang melompat dari kedalaman air ke atas perahu. Tapi mengapa Suto diam saja? Tak berapa lama, mereka melihat kilatan cahaya merah yang menerjang punggung Suto. Kahaya merah itu datangnya dari atas atap barak. Mereka berdua terpaku di tempat melihat Suto terkena kilatan sinar merah. Z. Yap. Bur. Dia terbakar sentak badai kelabu dan segera berlari keluar dari barak. Tapi Dewa Racun menahan tangannya dan berkata dengan jari telunjuk ditempelkan di mulutnya. D. D. I. D. Diam bisik Dewa Racun. Ak, ak, aku yakin Suto tidak sebodoh itu. Kit, kita lihat saja apakah benar dia terbakar atau tidak. Tapi jelas ada api yang membungkusnya setelah ia terkena kilatan sinar merah dari atas tempat kita ini. S. 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 T. Tet, tet, te, tenang dulu. Api yang membungkus tubuh pendekar mabuk itu tiba-tiba padam dan lenyap begitu saja. Wust. Tubuh pendekar mabuk tidak mengalami luka bakar sedikitpun. Rupanya ia menggunakan tipuan pandangan matu dengan mengeluarkan tenaga dalam yang berupa asap membungkus dirinya. Asap itu tembus pandang sehingga tidak terlihat, dan yang terbakar tadi adalah lapisan hawa murni yang berbentuk asap tembus pandang itu. Pendekar mabuk segera membalikan badannya dan menyunggingkan senyum ke arah orang yang ada di atas atap barak. Badai kebuah terbengong melihat keadaan suto yang tetap gagah dan tegar itu. Bangsat kau terdengar makian suara serak dari atas atap barak. Badai kebuah dan dewa racun segera mengerti siapa orang yang berdiri di atas atap itu, yang tak lain adalah perwira mayat hidup. Rupanya kau memang sengaja ingin adu ilmu kesaktian denganku, bocah kadal. Aku tidak bermaksud begitu, tapi aku siap jika kau inginkan. Kau tidak terkejut sedikit pun melihat aku bangkit lagi. Itu permainan anak kecil. Tetangga ku punya anak, dan anaknya juga bisa bangkit lagi dari kematiannya. Itu hanya permainan anak-anak saja, tak perlu membuatku terheran-heran. Kalau begitu, ku tunjukkan jurus mautku yang bisa membuatmu terperangah dan terheran-heran, yaa-aat. Perwira mayat hidup melompat bagaikan terbang ke arah haluan. Pendekar mabuk segera melompat juga menyongsong gerakan terbang lawannya. Tapi tiba-tiba tubuh perwira mayat hidup berhenti di udara tanpa beralaskan apapun. Ia berdiri menghadang gerakan soto ke arahnya, lalu dengan cepat ia sentakan tangannya yang mengeluarkan cahaya kuning itu. Klaap. Soto sinting cepat putarkan tubuh dan sinar kuning itu tepat mengenai bumbung tuatnya. Tap. Wut. Sinar kuning itu membalik arah dan mengenai tangan perwira mayat hidup. Jerap. Bukok. Tubuh perwira mayat hidup terpental jatuh ke laut. Biur. Dalam sekejap ternyata tubuh itu kembali melayang naik ke permukaan kapal. Jaleek. Bocah edan. Bumbung apa yang ada di punggungmu itu, sehingga bisa membalikkan sinar kuningku itu. Bisa juga melepaskan nyawamu selamanya jika kau tak mau menyerah, perwira mayat hidup. Hah. Tak ada kata menyerah bagiku mentaknya dengan wajah semakin angker dan ganas. Terimalah jurus mautku berikutnya. Hiyaah. Klaap. Sinar putih perak menghantam pendekar mabuk, keluar dari sodokan jari tangan perwira mayat hidup itu. Soto Sinting tidak menghindari, melainkan menangkis kembali dengan kibasan bumbung tuaknya. Sinar putih itu menghantam bumbung dan memantul balik seperti tadi. Tapi kali ini agaknya perwira mayat hidup telah siap siaga, sehingga ia segera melompat ke arah haluan dan sinar yang memantul balik itu jatuh ke laut. Jeros. Menyemburlah air laut. Tingginya hampir separuh tinggi pohon kelapa. Pada saat itu, pendekar mabuk pun segera sentakan telapak tangannya yang berjari rapat dalam keadaan miring. Sep. Dan pada saat itu, dua mata pisau kecil yang tidak terlihat oleh mata telanjang telah melesat begitu cepatnya. Yang terlihat oleh dewa racun dan badai kelabu hanyalah dua sinar remas melesat dan menghantam perut perwira mayat hidup. Orang tersebut langsung diam tak bergerak. Keadaannya tetap dengan tangan terangkat dan seolah-olah ingin lepaskan pukulan dasyatnya lagi. Tapi saat itu, dewa racun segera keluar dari barak dan mendekati Suto sambil berkata, Ju, JUU, jurus manggala telah kau gunakan, Suto. Ya. Agaknya tak ada jalan lain kecuali harus melenyapkannya dengan jurus manggala. Badai kelabu pun ikut keluar dari barak dan memandangi perwira mayat hidup yang gak mematung dengan meti masih mendelik ganas. Mengapa dia diam saja? Apakah dia menjadi patung tanya badai kelabu kepada pendekar mabuk? Baru saja Suto ingin menjawab, tapi tiba-tiba datang angin sedikit kencang. Rambut perwira mayat hidup terbang beberapa helai. Badai kelabu terkejut melihat keadaan seperti itu. Matanya memandang tak berkedip dengan dahi berkerut. Tak berapa lama, telinga perwira mayat hidup menjadi rontok bagaikan abu yang tersapu angin. Menyusul kemudian bagian jari tangannya. Terus. Terbang terbawa angin dan menjadi abu. Makin lama, semakin hilang bagian tubuhnya. Badai kelabu baru menyadari bahwa perwira mayat hidup ternyata telah mati sejak ia menjadi patung tadi. Bahkan bukan saja sekadar mati menjadi mayat, namun menjadi abu yang masih membentuk seperti wujud aslinya. Dan kematian itu akibat jurus maut yang dimiliki pendekar mabuk, yaitu jurus mandala. Gumpalan abu yang membentuk wujud aslinya itu makin lama semakin habis tersapu angin, dan akhirnya kematian perwira mayat hidup itu tidak meninggalkan bekas secuil pun. Lenyap menjadi abu dan bertaburan di lautan lepas. Suto berucap kata seperti bicara pada dirinya sendiri, kekuatannya pada angin, tapi ia dimusnahkan oleh angin juga. Badai kelabu menghirut nafas panjang-panjang dan menghembuskannya dengan satu kelegaan yang memuaskan hati. Ia berkata kepada Dewa Racun yang baru berhenti dari tertegunnya. Luar biasa jurus itu. Dapatkah aku mempelajarinya dari Suto? Dewa Racun yang kerdil menggelengkan kepala, tit, tidak, tidak semua orang bisa, tidak setiap orang memiliki jurus mandala. Hanya Suto Sinting pendekar mabuk itu, yang mempunyai dua jurus langka, yaitu jurus mandala dan jurus yuda. Sebab dia adalah seorang manggala yuda negeri alam gaib yang bernama Puri Gerbang Surgawi. Bukankah itu negeri di Pulau Serindu? Et, itu anaknya, yang di alam gaib adalah ibunya. Badai kelabu hanya bisa manggut-manggut menyimpan sejuta kekaguman. Perjalanan kapal neraka yang membawa hantu laut bersama pusaka tombak mautnya itu mengalami guncangan hebat secara tiba-tiba. Hantu laut mulai curiga dengan guncangan yang tidak sewajarnya itu. Cepat-cepat ia meraih pusaka tombak maut tersebut, lalu memeriksa ke lambung kapal. Tiba-tiba sesosok tubuh melesat keluar dari dalam air laut. Tubuh itu bergerak lentur, meluncur cepat ke atas, langsung kakinya menendang wajah hantu laut dari bawah ke atas. Plok! Uuh hantu laut terpekik, selain kaget juga merasa sakit. Cepat-cepat ia tegakkan tubuhnya dalam berdiri dan memandang liar ke arah tamu tak diundang. Bangsat! Pagi-pagi sudah sarapan kaki gerutu hantu laut karena saat itu adalah pagi hari dan ia baru saja bangun dari tidurnya, ia kibaskan wajahnya untuk membuang rasa sakit yang membuat pandangan matanya berkunang-kunang. Metu besar itu menatap gusar pada sesosok tubuh kurus yang sudah berdiri di tepi geladak. Tubuh basah kuyuk itu berpakaian serba putih model biksu. Rambutnya juga berwarna putih di konde di tengah kepala, hingga wajahnya yang kurus dan kempat itu terlihat jelas. Jenggotnya yang panjang meneteskan air karena basah. Lelaki tua berusia sekitar 70 tahun itu berdiri dengan memegang tongkat dari kayu biasa, dan ujungnya mempunyai cabang berbentuk huruf V yang panjangnya tak sama. Bahkan di bawah cabangnya terdapat dua daun yang menguning melayu. Dan hantu laut segera mengenali orang itu. Rupanya kau yang datang dan menghambat perjalananku ke Pulau Beliung, Jangkar Langit. Ya, aku yang datang, menuntut kematian adikku Sita Langsukma, dan merebut kembali pusaka tombak mautku itu kata Jangkar Langit dengan tegas. Lalu serta merta Jangkar Langit sodokan tangannya ke depan sebagai sodokan jarak jauh ke arah dagu lawannya. Wut, serahkan tombak itu. Kau tak akan bisa membunuhku, hantu laut. Hantu laut tersedak keras, mulutnya terngana, munkerat darahnya dari mulut itu. Ia cepat berdiri mengambil keseimbangan badannya yang gemuk itu. Ia terhuyung-huyung dan hampir saja jatuh. Untung tombak di tangannya cepat digunakan untuk menahan tubuh, hingga ia tak sempat jatuh. Jangkar Langit cepat menyerang kembali lawannya dengan pukulan tenaga dalam dari jarak lima langkah. Wut, tapi saat itu hantu laut cepat putarkan tombak di atas kepalanya, lalu keluarlah sinar hijau mengelilingi tubuhnya dalam jarak dua langkah. Sinar hijau itu memercikan butiran-butiran mengkilap seperti serbuk intan dan membuat pukulan tenaga dalam dari Jangkar Langit terpental membalik menyerang tubuhnya. Wust, drap. Jangkar Langit cepat menahan pukulannya yang membalik itu dengan melintangkan tongkatnya yang beraliran tenaga dalam tinggi. Tapi akhirnya ia terpental sendiri dan jatuh bersandar pada tepian pagar kapal akibat sentakan pukulan yang membalik tadi. Dalam kesempatan seperti itu, hantu laut cepat sentakan tombaknya ke depan dan melesatlah sinar merah berkelok-kelok ke arah lawan. Jangkar Langit terperanjat melihat cepatnya sinar merah menyerangnya, ia tak sempat menangkis atau menghindar sehingga, jerub. Sinar itu menikam dadanya. Tubuh Jangkar Langit mengejang dengan mata mendeli. Kulit wajahnya yang coklat berangsur-angsur menjadi biru dan makin lama makin biru legam. Kulit tangannya dan yang lainnya pun begitu. Bahkan rambut putihnya mengeriting hitam bagai terbakar kekuatan api yang amat tinggi dari dalam tubuh. Akhirnya orang tua sakti itu pun menghembuskan napas terakhir dengan bau hangus tercium tajam. Jenggotnya terbakar tanpa terlihat bentuk apinya. Hahaha. Siapa bilang kau tak bisa dibunuh olehku? Sekarang mampuslah kau, Jangkar Langit. Sinar merah dari tenaga dalamku itu telah lebih berbahaya daripada ku lepaskan lewat telapak tanganku. Mati kau di ujung pusat kamu, Jangkar Langit. Hahaha. Hantu laut merasa puas melihat kematian Jangkar Langit yang biru legam sekujur tubuhnya itu. Ia sempat menendang beberapa kali mayat itu untuk membuktikan kematiannya. Ternyata Jangkar Langit tak bergerak-gerak lagi, bahkan mungkin untuk selama-lamanya mayatnya mendelik dengan mulut ternganga. Asap yang tadi keluar dari mulutnya kini sudah tak ada. Angin berhembus cukup baik untuk pelayaran. Hantu laut meneruskan perjalanan dengan dada terasa makin membengkak, karena bisa mengalahkan orang sakti seperti Jangkar Langit. Sesekali ia memandang mayat Jangkar Langit yang masih dibiarkan di tempatnya semula. Jika ia memandang, ia selalu tertawa kepada mayat itu, seakan unjuk kehebatan di depan Jangkar Langit yang sudah tak berfernyawa lagi itu. Sampai di pertengahan laut, ketika arah kapal sudah diubah menuju ke Pulau Beliung, hantu laut menyempatkan diri untuk membuang mayat Jangkar Langit. Biur. Mayat itu dibuang dengan keru diseret ketepian dan digulingkan memakai kaki. Sudah tua masih saja berkoar lancang di depan hantu laut. Apa dia pikir hantu laut ini budak kapal seperti dulu? HMMM. Hantu laut mencibir sendiri, kemudian masuk ke barak untuk mengambil minuman araknya. Ia menenggak arak cukup banyak sebagai ungkapan pesta kemenangannya melawan Jangkar Langit. Tetapi, ketika ia ingin menenggak lagi, tiba-tiba perahunya terasa terguncang aneh. Ada suara gemuruh di bagian lambung kapal. Hantu laut cepat memeriksanya. Tapi tiba-tiba, berus. Wajahnya kembali diterjang lompatan cepat dari orang yang muncul dari kedalaman laut. Tersentak dan terpelanting hantu laut yang gemuk itu. Ia cepat berdiri dan tercengang dengan metu nyaris melotot keluar. Karena ia melihat sesosok tubuh tua berdiri di depannya dalam keadaan segar bugar. Sosok tua itu tak lain ialah Jangkar Langit. Masih hidup juga si tua bangka ini. Edan geram hantu laut. Tiga sementara itu sebuah perahu berlayar tunggal sedang melaju di jalur pelayaran arah Pulau Belium. Perahu itu bermuatan dua orang lelaki. Yang satu berbadan sedikit gemuk, pendek dan berkumis hitam. Yang satunya lagi bertubuh kurus, kempot dan lonjong. Yang berwajah lonjong ini mempunyai kumis pendek, kurang dari lebarnya bibir. Ia mempunyai nama julukan Golok Makam. Sedangkan yang berbadan agak gemuk dan mengenakan pakaian biru tua itu bernama loh gawe. Loh gawe berambut pendek, dililit logam tembaga berhias kerang kuning kecil di tengah dahinya, berusia sekitar 50 tahun, hingga rambutnya sudah bercampur dengan uban sedikit. Sedangkan Golok Makam berusia sekitar 45 tahun, berambut panjang melewati punggung tanpa ikat kepala, berbaju rompi hitam dan celananya hitam pula. Ia bersenjatakan sebuah Golok yang mempunyai cantolan seperti matukail di bagian ujungnya. Berbeda dengan senjata loh gawe, yaitu berupa rantai sepanjang tiga jengkal yang mempunyai bola besi berduri sebesar genggamannya, bertangkai hitam sepanjang satu jengkal. Loh gawe mempunyai mata lebih lebar daripada si Golok Makam. Tapi keduanya sama-sama bermata bengis, seakan berdarah dingin. Sebab keduanya adalah utusan dari siluman tujuh nyawa. Mereka berdua adalah termasuk alkojo pembantai di bawah perintah Durmala Sanca alias siluman tujuh nyawa. Perahu berlayar tunggal itu tidak begitu besar. Tapi angin samudera menghembuskan layarnya membuat perahu itu berjalan cepat. Di bagian haluan berdiri si Golok Makam sebagai pengemudi perahu tersebut, sedangkan loh gawe duduk di bagian buritan dengan wajah angkarnya. Loh gawe sepertinya sedang memendam kemarahan yang tak tahu harus dilampiaskan kepada siapa. Dari buritan terdengar suaranya yang mengeram gemas beberapa kali, kadang mendengus sambil hentakan kakinya ke lantai perahu. Hal itu membuat si Golok Makam palingkan wajahnya memandang loh gawe, lalu serukan kata dari haluan. Tahanlah dulu nafsumu, loh gawe. Aku percaya kapal neraka itu berlayar ke Pulau Beliung. Di sana kita pasti akan bertemu dengan hantu laut, dan kita bisa tanyakan kepadanya siapa yang membunuh kakakmu si tapak baja itu. Apakah orang-orangnya resiki Dung Sentanu, atau muridnya si Jangkar Langit? Sebab kulihat mayat Talang Sukma, adik Jangkar Langit, ada di Pulau Kidung juga. Apakah mungkin orangnya resiki Dung Sentanu ada yang masih hidup dan bisa mengalahkan kakakku, tapak baja itu suara loh gawe lebih besar dan bernada seperti orang mengeram dalam gerutuan. Saya tahu ku, Kidung Sentanu mempunyai anak angkat yang bernama Lembu Ireng. Tadi tak kulihat mayat Lembu Ireng di antara mayat-mayat penduduk Pulau Kidung. Jadi jelas, Lembu Ireng belum terbunuh oleh tapak baja. Kalau begitu kita cari si Lembu Ireng itu dulu. Jangan, loh gawe. Tugas kita adalah menyusul kapal neraka dan menyuruh tapak baja serta hantu laut untuk menghadap siluman tujuh nyawa. Karena agaknya Seng Ketua ingin memberikan tugas penting kepada mereka berdua. Karena tapak baja sudah meninggal, maka kita sampaikan saja tugas ini kepada hantu laut. Biarlah nanti hantu laut yang ceritakan peristiwa kematian tapak baja itu. Loh gawe menggeram lagi, lalu sentakan napasnya dengan jengkel, ia bangkit dan melangkahkan kaki kehaluan. Sampai di sana ia diam berdiri di samping si golok makam dengan mata memandang ke depan dan memicim bernada dendam. Terdengar loh gawe ucapkan kata berat, ku rasa jangkar langit yang menewaskan kakaku itu. Sebab ku dengar tapak baja berhasil mencuri dan membawa lari tombak pusakanya yang bernama pusaka tombak maut itu. Semuanya baru akan jelas jika kita bertemu dengan hantu laut jawab si golok makam dengan suara pelan. Kejap berikut suara golok makam terdengar lagi. Jangkar langit tokoh tua yang terkenal sakti. Mungkin saja ia sekarang sedang mengejar hantu laut untuk memperoleh pusakanya. Ia mengejar hantu laut karena tapak baja tidak memegang tombak pusaka itu. Atau, atau barangkali hantu laut yang membawa lari pusaka tersebut? Loh gawe palingkan wajah, memandang paras muka temannya yang lonjong berhidung mirip burung betet. Pusaka itu dibawa lari hantu laut ke gumam loh gawe. Jika benar begitu, berarti hantu laut saat ini sedang mengamuk di Pulau Beliung, karena Pulau Beliung adalah sasaran berikutnya dari tugas tapak baja setelah menghancurkan semua penghunit Pulau Kidung. Karena itu aku yakin, kita akan bertemu hantu laut di Pulau Beliung tambah si golok makam. Bagaimana jika ternyata di Pulau Beliung kita tidak temukan hantu laut? Apakah tugas tapak baja kita ambil alih, atau kita tinggalkan Pulau Beliung untuk mencari hantu laut? Golok makam kali ini memandang wajah loh gawe sambil berkata, tugas kita adalah menyuruh pulang kapal neraka, siapapun yang ada di atas kapal itu. Bukan menghancurkan Pulau Beliung. Siapa tahu Seng Ketua telah berubah pikirannya untuk tidak menghancurkan Pulau Beliung, karena alasan tertentu. Jadi, kita jangan bertindak gegabah dulu. Kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Golok makam dan loh gawe tidak tahu, bahwa saat itu hantu laut sedang kewalahan menghadapi Jangkar Langit di atas kapal neraka. Tombak pusaka itu berulang kali menghujam tubuh Jangkar Langit, kematian Jangkar Langit pun tiba berulang kali, namun setiap kali mayatnya dibuang ke laut, Jangkar Langit bangkit kembali. Tubuhnya yang luka-luka separah apapun, bisa lenyap lukanya tak berbekas. Setiap kali Jangkar Langit melesat dari kedalaman air dan hinggap di tepian gelada kapal neraka, metu hantu laut selalu terbelalak kaget, kemudian pertarungan dimulai lagi. Bahkan hantu laut sempat berpikir, mungkin pusaka ini tidak bisa membuatnya mati. Jadi sebaiknya kugunakan senjata Yeo-Yeo Saktiku ini untuk membunuhnya. Hantu laut masih memegang pusaka tombak maut tapi yang digunakan untuk menyerang Jangkar Langit adalah Yeo-Yeo Saktinya. Yeo-Yeo itu jika dilemparkan dengan tenaga dalam akan melayang menerjang lawan sambil mengeluarkan gerigi beracunnya, tapi jika tali Yeo-Yeo disentak ke belakang, Yeo-Yeo itu akan meluncur kembali ke tangan hantu laut dalam keadaan gerigi masuk ke dalam lapisan Yeo-Yeo. Pertarungan yang menjengkelkan itu membuat hantu laut berulang kali terkena pukulan tenaga dalam Jangkar Langit. Tetapi selalu saja ia masih tegar dan sulit ditumbangkan. Bahkan terakhir kali hantu laut sempat melukai tubuh Jangkar Langit. Yoyonya menggores lebar pada bagian tengkuk kepala Jangkar Langit. Jelas-jelas Jangkar Langit mati akibat racun gerigi Yeo-Yeo yang juga berkekuatan tenaga dalam itu. Tapi ketika hantu laut melemparkan mayat lawannya ke laut, kejap berikutnya lawannya itu telah melesat kembali dari kedalaman laut dan bertengger di geladak. Badannya tampak segar tanpa luka sedikit pun. Gila! Ini manusia apa setan geram hantu laut dalam hatinya? Hantu laut tidak tahu bahwa Jangkar Langit mempunyai ilmu yang bernama Aji Banyu Jiwa. Tidak ada orang yang memiliki Aji Banyu Jiwa selain Jangkar Langit. Guru Suto Sinting, Sigila Tuak, juga tidak memiliki ilmu Aji Banyu Jiwa. Aji Banyu Jiwa itu mempunyai kekuatan di air. Banyu itu sendiri artinya air. Jadi setiap Jangkar Langit mati dalam keadaan luka separah apapun, jika jasadnya terkena air, entah air hujan atau air laut, atau air apa saja, maka mayatnya akan bangkit lagi dan luka-luka separah apapun bisa semibuh kembali secara gaib. Itulah sebabnya si Gilat Tuak sendiri merasa segan terhadap Jangkar Langit, karena Gilat Tuak tahu bahwa Jangkar Langit orang yang sukar dibunuh. Sedangkan Jangkar Langit sendiri merasa sungkan berselisih dengan si Gilat Tuak, karena ia tahu si Gilat Tuak mempunyai pusaka Tuak Setan yang dapat memporak-porandakan alam sekitarnya. Keduanya akhirnya saling menghormati dan saling bersahabat dengan baik. Bahkan dalam satu pertarungan, jika di sana ada Jangkar Langit dan si Gilat Tuak, pertarungan itu bisa berhenti dengan sendirinya karena yang bertarung merasa enggan berurusan dengan kedua tokoh tersebut. Bibi gurunya dari Suto Sinting, yaitu Bidadari Jalang, adalah orang terkuat kedua dalam urutan nama-nama tokoh yang sulit ditumbangkan. Tetapi jika ia bertemu dengan Jangkar Langit, ia pun merasa sungkan karena selama ini Jangkar Langit tak pernah tampakan kemarahan atau permusuhannya dengan Bidadari Jalang. Tak heran jika Hantu Laut merasa kewalahan melawan Jangkar Langit, yang dikenal sebagai manusia yang tidak pernah mau cari masalah dengan siapapun. Hantu Laut sendiri sebenarnya terluka parah di bagian dalamnya. Tapi ia masih bisa bertahan untuk menyelamatkan pusaka tombak maut itu. Sebaliknya, Jangkar Langit merasa kewalahan juga melawan orang besar bertenaga bison itu, karena kesempatan untuk menghancurkan Hantu Laut selalu terhalang gerakan perisai tombak pusaka tersebut. Sinar hijau selalu digunakan Hantu Laut untuk melindungi dirinya dari serangan Jangkar Langit. Sedangkan Jangkar Langit sendiri tahu, bahwa sinar hijau yang keluar dari tombak yang diputar-putarkan itu memang sulit ditembus oleh jurus apapun. Tanpa disadari oleh keduanya, pertarungan itu mulai terlihat oleh sebuah perahu berlayar biru dengan simbol tengkorak dan tujuh meter rantai yang berwarna putih. Perahu itulah yang membawa Loh Gawe dan si Golok Makam untuk mendekati kapal neraka. Loh Gawe. Lihat kapal neraka itu kata Golok Makam. Sepertinya Hantu Laut sedang bertempur menghadapi tokoh tua berpakaian serba putih itu. Tak salah lagi, dialah si Jangkar Langit geram Loh Gawe dengan mati mulai membuas penuh nafsu membunuh. Dekati terus kapal itu. Kita hajar si Jangkar Langit dari sini. Loh Gawe melayangkan pukulan jarak jauhnya yang berwarna merah membara. Sasarannya adalah punggung Jangkar Langit yang sedang menghadapi tebasan-tebasan tombak hantu laut. Bahkan, Golok Makam juga ikut melancarkan pukulan jarak jauhnya yang memancarkan cahaya kuning menyala. Tetapi Jangkar Langit sangat waspada. Metu, tuanya sangat tajam dan jeli, sehingga kedua pukulan itu bisa dihindari dengan kera melambungkan diri, berjungkir balik di udara hingga mencapai atap barak kapal neraka itu. Hantu Langit terkesiap melihat dua sinar melesat ke arah kapalnya. Menghindarnya Jangkar Langit membuat kedua sinar itu menjadi terarah kepadanya. Hantu Laut pun cepat sentakan kakinya untuk melesat ke samping dengan gerakan seperti singa terbang. Jagar. Belar. Kedua sinar itu dihantam dengan kekuatan merah yang keluar dari ujung tombak maut. Hantu Laut perlu menghancurkan kedua sinar tersebut, karena jika tidak kedua sinar itu akan menghantam tiang layar utama, dan tiang itu pasti akan wancur. Hantu Laut seru golok makam dari peraunya yang makin mendekat. Istirahatlah, biar kami yang hadapi situa rebus itu. Hantu Laut serukan kata, Hati-hati. Jangan malah kalian menghancurkan kapalku ini. Jangkar Langit tak merasa gentar sedikit pun melihat kemunculan perahu berlayar biru tua itu. Ia sudah menduga, mereka yang berada di atas perahu adalah sekutunya siluman tujuh nyawa. Buat Jangkar Langit mereka tidak ada apa-apanya. Justru yang terberat adalah merebut tombak pusakanya, sementara tombak pusaka itu dipakai bertarung melawan dirinya sendiri. Itu sama saja Jangkar Langit melawan kekuatan ampuhnya sendiri. Wut! Kejap berikut tubuh loh gawe melenting di udara dari peraunya dan tiba di atas geladak kapal neraka dengan tegar dan sigap. Matanya langsung tertuju pada Jangkar Langit yang masih berdiri dengan tenang di atas set-up barak. Jangkar Langit bentak loh gawe. Akulah lawanmu. Bukan si gundul hantu laut itu. Kau hanya buang-buang waktu saja ucap Jangkar Langit dengan tenang, tak kelihatan terngahengah nafasnya. Turunlah dari sana, kita selesaikan hutang priutang kita. Aku tak punya hutang padamu. Omong kosong. Kau punya hutang padaku, karena kau telah membunuh kakakku tapak baja itu. Sekarang aku, loh gawe, menuntut balas kematian kakakku itu. Jangkar Langit tersenyum. Pertimbangkan dulu anggapanmu itu, loh gawe. Aku tak pernah cari perkara dengan orang lain. Kalau saja pusak aku tidak direbut oleh kakakmu dengan licik, dan sekarang dikuasai oleh hantu laut, aku tidak mau bertarung dengan siapapun. Hust. Tiba-tiba sebuah pukulan jarak jauh dilancarkan kembali oleh golok makam yang masih ada di perahunya. Pukulan itu berwarna kuning menyala dan menghantam pinggang Jangkar Langit. Berus. Hege Jangkar Langit tersentak, suaranya tertahan dengan meta melebar. Pukulan sinar kuning tepat mengenai pinggang dan membuat pinggang itu somplak mengerikan. Darah pun memercik dari tubuh Jangkar Langit. Tubuh itu tersungkur ke depan. Beruk. Lalu terguling jatuh dari atas atap. Pada saat itu, loh gawe segera mencabut senjata rantai berbandul bola baja berduri, lalu dihantamkan dalam satu lompatan ringan ke arah kepala Jangkar Langit. Beruk. Kepala Jangkar Langit koyak lebar, darahnya makin menyebar mengotori dinding barak. Tubuh itu ambruk tak berkutik lagi. Namun loh gawe masih belum puas, ia hantamkan lagi rantai bandul berduri itu ke dada Jangkar Langit. Geras. Dada itu hancur, bolong mengerikan, karena hantaman bola berduri itu disertai kilatan cahaya merah membara. Wut. Jelek. Golok makam mendarat di gelada kapal neraka, ia segera menarik tangan loh gawe sambil berseru, Cukup. Cukup, loh gawe. Dia sudah tewas menyusul kakakmu. Laknat itu akan ku hancurkan hingga berkeping-keping. Hantu laut segera berseru dari tempat yang agak tinggi, jangan kotori kapalku dengan bangkai orang itu. Loh gawe menatap mecoh hantu laut. Kemudian napasnya dihempaskan hingga ketegangannya berkurang, ia segera memasukkan kembali senjatanya ke selipan sabuk hitamnya, lalu ia bicara pada hantu laut, aku datang bukan sekadar ingin balas dendam kematian kakakku, tapi ada tugas dari Seng Ketua untuk menemuimu. Untuk mengawiniku. Untuk menemuimu, tulis sentak golok makam. Oh, untuk menemuiku. HMM, ada apa ketua menyuruh kalian menemuiku? Tanya hantu laut yang biasanya sedikit sungkan terhadap golok makam dan loh gawe karena tingkatannya lebih tinggi, tapi kali ini agaknya hantu laut tampakan sikap beraninya. Kau dipanggil menghadap Seng Ketua. Jawab loh gawe. Aku harus ke Pulau Beliung dulu. Tak perlu. Seng Ketua ingin cepat bertemu denganmu, dan sebenarnya dengan kakakku juga si tapak baja. Tapi ceritakanlah sendiri nanti kepada Seng Ketua tentang nasib kakakku. Hantu laut memandang ke arah jauh sambil melangkahkan kaki mendekati pagar tepian kapal, ia masih menggenggam pusaka tombak maut yang sejak tadi dilirik oleh kedua temannya itu. Kejap berikutnya hantu laut palingkan wajah dan ucapkan kata kepada loh gawe, apakah Seng Ketua punya kepentingan besar, sampai ia membelokan tugasku untuk menunda penghancuran di Pulau Beliung? Tentu. Ini amat penting. Kalau begitu, Seng Ketua sendirilah yang seharusnya datang menemuiku di kapal neraka ini. Terperanjat gelok makam dan loh gawe mendengar ucapan hantu laut. Mereka saling pandang, sementara hantu laut berjalan mendekati haluan, dan memeriksa arah jalur pelayarannya, ia juga melirik ke arah perahu berlayar biru yang talinya ditambatkan di pagar kapalnya. Aku tak jelas dengan maksud kata-katamu, hantu laut kata golok makam. Kau dipanggil Seng Ketua agar segera menghadap. Aku tidak mau jawab hantu laut. Jika Seng Ketua punya kepentingan denganku, biarlah dia yang menghadapku kemari. Lancang sekali mulutmu, hantu laut sentak loh gawe dengan dada bergemuruh. Wajahnya pun menjadi tegang. Apa maksudmu bicara begitu, hantu laut? Apakah kau ingin menentang Seng Ketua? Kau tak takut dibunuhnya. Hahaha hantu laut tertawa. Loh gawe segera bernapas lega, karena menyangka itu tadi hanya kelakar hantu laut saja. Mereka tersenyum pahit sambil memandangi apa yang dilakukan hantu laut. Rupanya hantu laut mengangkat mayat jangkar langit dan dilemparkannya ke laut. Tapi mayat itu jatuhnya ke perahu berlayar biru. Hei, mayat itu jatuh di perahu ku kata golok makam. Tapi hantu laut tidak peduli. Bahkan dengan menggunakan ujung tombak ia putuskan tambang penambat perahu itu, hingga kini perahu itu terapung-apung tanpa arah. Gila! Kenapa kau lepaskan tambatan perahu ku sentak golok makam dengan mata membelalak? Hantu laut hanya berkata, aku tidak suka kapal neraka ini menjadi tambatan perahu asing milik siapapun. Perahu itu harus kuusir, jika perlu pemiliknya pun akan ku paksa untuk tinggalkan kapal neraka ini. Terbakar kulit wajah golok makam, mendidih darahnya mendengar ucapan orang yang selama ini tak berani bicara selancang itu kepadanya. Bahkan loh gawe pun segera bergerak mendekati hantu laut dan ingin menampar mulut si gendut berkepala botak licih itu. Tapi, tangan hantu laut cepat berkelebat juga menangkis tamparan itu. Plak! Begak! Tangan yang habis menangkis segera disodokan ke depan dengan telapak terbuka. Dada loh gawe menjadi sasaran telak. Terhantam mundur loh gawe saat itu, karena sentakan telapak tangan hantu laut itu berkekuatan tenaga dalam cukup besar. Loh gawe tersentak ke belakang sampai menabrak golok makam, yang sedang bimbang untuk mengejar perahunya atau menghajar si gundul itu lebih dulu. Hantu laut sunggingkan senyum lebar sambil busungkan dadanya, kepalanya sedikit mendongak di bagian dagu, menampakkan keangkuhannya. Beraninya kau bersikap begini kepada aku, hantu laut geram loh gawe. Kenapa harus takut? Kenapa selamanya aku harus menjadi pelayan dan budak-budak kalian? Kalau aku berani berbuat kasar dan tidak menghormat kepada kalian, itu karena aku berani menghadapi kalian. Jahanam botak sentak golok makam. Sekarang juga ku perintahkan kau putar haluan kapal ini dan kembali menghadap Seng Ketua. Aku tidak mau menghadap Durmala Sanca. Kalau mau, dia yang harus menghadapku dengan terlebih dulu mencium telapak kakiku. Kurang ajar geram loh gawe dengan nafas mulai terengah-engah. Ku hancurkan mulutmu yang sombong itu sebelum ku seret kau menghadap Seng Ketua. Berani-beraninya kau bersikap tak menghormat kepada kami, hah? Jangankan kalian, kata hantu laut meremahkan. Kakakmu saja mati di tanganku, loh gawe. Apa tanda seru loh gawe semakin mendidih darahnya setelah mendengar bahwa ternyata yang membunuh tapak baja adalah hantu laut. Kau membunuh tapak baja ujar golok makam. Mana mungkin? Ilmumu masih di bawah alas kaki tapak baja. Tombak pusaka ini telah merenggut nyawa tapak baja, itu berarti ilmuku lebih tinggi dari ilmu yang dimiliki tapak baja. Jangankan tapak baja, durmala Sanca pun akanku buat menjilat-jilat bekas telapak kakiku bila perlu. Biadap kau. Hiyaat loh gawe segera mencabut senjatanya dan menghantamkan ke kepala hantu laut dengan satu lompatan, wust. Hantu laut menghindar, kakinya segera berkelebat ke samping dan mengenai ga loh gawe. Begok. Loh gawe terguling-guling di lantai geladak. Tendangan itu cukup kuat dan bertenaga besar. Melihat loh gawe jatuh, golok makam segera mencabut senjatanya, lalu melompat ke atas sambil menyerang dengan menebaskan goloknya ke kanan-kiri dengan cepat. Hantu laut melihat bayangan golok makam jatuh di tiang layar. Maka dengan cepat tiang layar itu ditusuknya memakai tombak. Jeruk. Ah-ah-ah-ah golok makam menjeret sekeras-kerasnya sambil memegangi kepalanya. Kepala itu menjadi bolong dan rusak pada bagian pelipisnya. Lalu, golok makam jatuh dengan berkelojotan dan kejap berikutnya tidak berkutik lagi. Diam untuk selama-lamanya. Bangsat busuk kau sentak loh gawe begitu melihat golok makam tak berfernyawa lagi. Hatinya mulai gentar melihat tombak itu bisa membunuh melalui bayangan golok makam. Kalau kau mau susul kakakmu, kuantarkan pakai tombak pusaka ini. Silakan maju, loh gawe tantang hantu laut. Kau memang tak perlu diberi ampun sedikitpun, setan gundu loh gawe putar-putarkan rantai bandul berdurinya. Lalu, ia sentakan kakinya ke depan, tak sampai melompat tinggi karena takut bayangannya ditangkap oleh hantu laut. Hiyaat. Wung, wung. Dua kali bandul rantainya itu menghantam kepala hantu laut, tapi hantu laut bisa menghindar dengan merunduk. Namun ternyata itu hanya sebuah pancingan supaya kaki loh gawe mudah menendang wajah hantu laut. Plok. Hantu laut terkena tendangan loh gawe dengan telak. Wajahnya berdarah pada bagian hidung, ia jatuh terjerembap ke belakang. Loh gawe cepat menyerbu dengan menghantamkan bandul besinya, tapi belum sempat niatnya terlaksana. Hantu laut telah menggoreskan ujung tombak ke papan geladak, karena di sana terdapat bayangan kaki loh gawe. Beret. Ak-a-ah loh gawe melonjak kesakitan, betisnya tertoreh benda tajam yang tidak menyentuhnya. Betis itu menganga lebar dan terasa sakit di sekujur kaki itu. Hiyaat loh gawe cepat sentakan kaki yang tidak terluka itu, hingga tubuhnya melayang mundur dan hinggap di atas atap barak. Bangsat kau geram loh gawe. Ku laporkan kau kepada Seng Ketua, biar hancurkan kapal ini bersama nyawamu juga. Laporkanlah. Ku rasa dia memang sepantasnya mengetahui, bahwa akulah orang yang akan menghancurkan kekuasaannya selama ini kata hantu laut. Lalu, ia tertawa terbahak-bahak sambil membiarkan loh gawe terjun ke laut, selamatkan diri dengan berenang. Empat kepergian loh gawe bukan sekadar kepergian seorang bawahan yang ingin melapor kepada atasannya. Hantu laut tahu, loh gawe ketakutan menghadapi dirinya bersama pusaka tombak maut. Karenanya, hantu laut semakin bangga atas kekuatan dirinya, dan kian besar tekadnya untuk menundukkan ratu pekat di Pulau Beliung. Layar hitam bergambar tengkorak dengan tujuh rantai itu terlihat dari pantai Pulau Beliung. Waktu itu, Singobodong sedang dilatih jurus-jurus silat oleh orang berpakaian serba putih, bahkan ikat rambutnya yang pendek itu pun juga berwarna putih, padahal rambutnya sendiri sudah putih, bahkan alas kakinya pun dari sandal bertali putih. Agaknya orang ini menyukai warna putih, sehingga pantas ia menamakan dirinya sebagai jalak putih. Ketika menerangkan jurus gerakan cepat, jalak putih menancapkan gagang tombaknya ke pasir pantai. Tombak berujung bulan sabit yang berkilauan tajamnya itu berdiri dengan tegak dalam jarak lima kaki darinya. Singobodong sedang menirukan gerakan memukul lawan di depan dengan cepat. Tapi gerakan itu tiba-tiba terhenti dan membuat jalak putih membentak. Lakukan lagi. Jangan merasa cepat lelah. Sampai kedua tanganmu terasa lemah, terus saja bergerak. Terus ya terus. Tapi lihatlah kapal berlayar hitam itu kata Singobodong sambil menunjuk ke arah laut. Jalak putih pun melemparkan pandangan ke sana, dan ia terkejut melihat gambar tengkorak pada layar hitam kapal itu. Ia gumamkan suara dengan wajah tegang, kapal neraka tanda seru. Bahaya atau tidak kapal itu tanya Singobodong lugu, karena memang ia tidak tahu kehebatan dan kegawatan kapal neraka. Cepat beritahu pangeran berdarah dan ratu di istana, kapal neraka datang. Membawa mayat? Jangan banyak tanya bentak jalak putih. Kapal itu kapal berbahaya. Itu kapal sekutunya siluman tuju nyawa. Hah tanda seru Singobodong yang bertampang angker tapi kosong tanpa isi itu menjadi terbelalak kaget. Matanya yang besar kian lebar. Cepat beritahu mereka yang ada di istana. L-ye-ye, iya, iya Singobodong pun segera lari dengan langkah seperti kerbau takut setan. Jalak putih segera memasukkan dua jarinya ke mulut dan bersuit satu kali dengan airing, sui-iit. Kejap berikutnya dua orang muncul dari arah kanan dan kiri jalak putih. Kedua orang itu tak lain ialah penghulu petir dan si latah lidah. Penghulu petir bertanya. Ada apa? Mengapa kau memberi tanda bahaya? Lihat kapal itu sentak jalak putih. Sentakan itu memancing kelatahan si latah lidah. Lihat seru latah lidah sambil matanya memandang ke laut. Penghulu petir menggumam tegang kapal neraka. HMM, itu kapalnya tapak baja. Iya, tapak baja, jawab latah lidah menirukan. Cepat panggil pangeran berdarah sentak penghulu petir kepada si latah lidah. Tapi yang disentak ganti menyentak karena latahnya, cepat. Cepat berdarah. Eh, anu, cepat, iya cepat. Kamu pergi segera sana bentak penghulu petir. Iya, iya. Aku pergi, eh, kamu pergi. Eh, aku latah lidah bergegas pergi, tapi jalak putih berkata. Tidak perlu. Perlu. Eh, anu, iya, tidak perlu kata si latah lidah. Singa bodong sudah kusuruh memberitahu orang-orang dalam istana. Kita bertiga hadapi kapal itu dulu. Tapi, kata penghulu petir agak ragu. Matanya makin disipitkan dengan tangan menahan silau matahari. Sepertinya kapal neraka itu tidak berpenumpang satu pun. Siapa bilang kata jalak putih? Siapalah tahlidah menyahut namun tak dihiraukan oleh dua temannya. Jalak putih berkata, lihat, ada yang berdiri di haluan. Oh, iya. Benar. Maklum saja, mataku sudah agak kerabun karena usia yang makin banyak. Banyak. Dijual saja kalau banyak. Eh, anu, maksudku, anulat tahlidah jadi ribut sendiri. Kedua temannya sering dibuat jengkel oleh kebiasaan buruk si latah lidah. Kadangnya ditampar oleh mereka, tapi si latah lidah tidak merasa sakit hati. Seperti dikisahkan dalam pusaka tombak maut, pengeran berdarah mendapat tugas dari gurunya, yaitu jangkar langit, untuk memburu tapak baja yang telah membawa lari pusaka tombak maut itu. Dalam pengejaran itu, pengeran berdarah meminta bantuan tiga rekannya, yaitu jalak putih, silatah lidah dan penghulu petir. Perjalanan perburuan itu sampai ke Pulau Beliung. Padahal waktu itu Pulau Beliung baru saja diporak-porandakan oleh gagak neraka yang dibantu mati matanya bernama Pragulo. Sedangkan anak bungsu Ratu Pekat yang bernama Cempaka Ungu itu adalah kekasih pangeran berdarah. Maka, tinggallah pangeran berdarah di Pulau Beliung itu untuk sementara waktu, sambil menunggu kemungkinan datangnya penyerbuan orang-orang siluman tujuh nyawa. Sebab pada waktu itu, menurut dugaan Suto akan datang penyerbuan dari pihak siluman tujuh nyawa. Suto Sinting sendiri waktu itu harus pergi ke Pulau Hitam bersama Dewa Racun untuk sembuhkan sakit gurunya Badai Kelabu. Sebelum Suto kembali berada di Pulau Beliung, pangeran berdarah dan konco-konconnya tetap berada di Pulau Beliung untuk memperkuat pertahanan Ratu Pekat dari serangan siluman tujuh nyawa. Tetapi mereka tidak menyangka sama sekali kalau yang datang ternyata adalah kapal neraka yang menjadi ciri tapak baja. Mereka tidak tahu bahwa tapak baja sudah dibunuh oleh orangnya sendiri, yaitu hantu laut. Mereka juga tidak menduga kalau ternyata pusaka tombak maut itu ada di tangan hantu laut. Maka ketika hantu laut mendarat di pantai pulau itu, jalak putih dan kedua temannya merasa heran melihat orang besar, gelmuk, dan gundul itu menggenggam pusaka tombak maut. Penghulu petir yang tampil terdepan dari kedua temannya sempat berdebar-debar menghadapi hantu laut yang menggenggam tombak tersebut. Sekalipun begitu, penghulu petir beranikan diri untuk menggertak hantu laut. Mana Nahkodamu? Suruh dia turun biarku hancurkan batok kepalanya itu. Tapak baja maksudmu. Hahaha. Jangan berharap bisa bertemu lagi dengan Nahkodamu itu. Dia sudah pergi ke alam kubur. Dia mati oleh tanganku. Penghulu petir memandang jalak putih, dan jalak putih memandang si latah lidah. Latah lidah sendiri pandangkan matanya ke penghulu petir. Mereka sama-sama kaget mendengar pengakuan hantu laut. Jalak putih maju setindak dan berkata, Hantu laut, kalau tak salah lihat, tombak yang kau bawa itu adalah pusaka tombak maut. Benar. Serahkan tombak itu kata jalak putih. Tidak. Tidak terlalu parah, jawab hantu laut. Serahkan, kataku bentak jalak putih mengulang kata-katanya. Bentakan itu diikuti oleh kelatahan temannya. Serahkan. Ya, serahkan. Kata siapa tadi si latah lidah celingak-celinguk kebingungan sendiri. Hantu laut tertawa, kemudian berkata, Aku kenal kalian jalak putih, penghulu petir, dan yang di sana itu pasti si latah lidah. Bagus kalau kamu mengenal kita-kita orang kata jalak putih. Tapi ada urusan apa kalian dengan tombak pusaka ini? Kalian bukan pemilik pusaka ini. Ini pusaka milik jangkar langit. Kami diutus merebutnya. Putus rambut tanda seru hantu laut berkerudai. Kurang jelas pendengarannya. Kami diutusnya untuk merebut pusaka itu, tuli. Ya, tuli, sahut si latah lidah. Hantu laut tertawa mendengar pengakuan jalak putih. Bodoh amat si jangkar langit itu. Mengutus orang semacam tikus-tikus begini akan sia-sia. Hantu laut, kata penghulu petir, jangan kau banyak tingkah di depan kami. Aku tahu ilmu masih cetek. Bakal hancur lebur jika maju menyerang kami. Apa? Baju? Maju, kataku bentak penghulu petir. Tapi suara bentakan itu membuat si latah lidah kaget dan berseru. Maju. Iya, iya, maju. Tiaat. Si latah lidah tahu-tahu melayang dan menerjang hantu laut dengan tendangan terbangnya. Senjata pisau besarnya dicabut dan digunakan untuk membabat kepala hantu laut. Wut. Hantu laut merendahkan badan menghindari tendangan kaki si latah lidah. Ia melihat bayangan latah lidah di pasir pantai, lalu sambil memutar setengah jongkok ia goreskan tombak itu di pasir. Berus. Ak-ah latah lidah terpekik, jatuh tubuhnya dengan bersimbah darah. Rupanya ia terluka lebar dari pinggang kanan sampai ke pundak kiri. Isi perutnya nyaris keluar karena lebarnya luka. Tentu saja hal itu membuat si latah lidah kejang-kejang beberapa saat, kemudian tersentak dalam hembusan napas panjang, dan dam tak bergerak lagi. Jalak putih dan penghulu petir terkejut melihat si latah lidah dalam satu jurus saja langsung tewas dalam keadaan yang mengerikan. Jalak putih terbakar darahnya, lalu ia segera mencabut tombak berujung bulan sabit itu, dan ia sentakan kakinya untuk melompat rendah menyerang hantu laut. Hantu laut melompat mundur menghindari tebasan tombak berbulan sabit itu. Segera pusaka tombak maut beraksi, disentakan ke depan seperti mau ditusukan. Lalu, sinar merah keluar dari ujung tombak itu dan wewe wuste. Sinar merah berkelok-kelok itu melesat cepat ke arah jalak putih. Hiyaat jalak putih menahan sinar merah itu dengan memutarkan tombak bulan sabitnya di sela-sela jemarinya. Putarannya begitu kuat dan cepat hingga menyerupai perisai. Tapi sinar merah berkelok-kelok itu tetap menembus perisai itu. Zrap. Keras. Jalak putih tersentak tubuhnya ke belakang, terpapar di depan penghulu petir dengan tubuh berkelojotan. Telinga, hidung, mulut, dan matanya mengeluarkan asap putih, rambutnya mengeriting terbakar. Jalak putih terkena sinar merah maut yang menembus suluh hatinya. Maka, tak ampun lagi jalak putih pun menghembuskan napas terakhir dalam keadaan hangus terbakar. Pada waktu itu, tampak singobodong berlari-lari bersama pangeran berdarah. Disusul kemudian wajah tengkorak terbang tampak di belakang pangeran berdarah. Singobodong menghentikan langkah saat melihat tubuh jalak putih tersentak dan mati dalam keadaan terbakar bagian dalam tubuhnya. Singobodong melongo menyaksikan hal itu. Majulah sekalian kau, penghulu petir tantang hantu laut. Orang kurus yang hanya memakai baju jubah yang tidak dikancingkan itu, tersenyum getir menutupi rasa waswasnya. Ia tetap bersikap kalem, melangkah pelan ke samping sambil mencabut sabit bergagang panjang. Senjatanya itu digenggam kuat-kuat sambil sedikit dimainkan. Kau boleh saja merobohkan kedua orang ini dengan mudah, tapi jangan harap bisa robohkan penghulu petir dalam satu gebrakan. Kata penghulu petir menutupi kegetiran hatinya. Hantu laut segera putarkan tombak itu di atas kepalanya hingga berbunyi gaung memanjang. Putaran tombak mengeluarkan cahaya hijau mengelilingi tubuhnya dalam jarak dua langkah. Tiba-tiba terdengar suara pangeran berdarah berseru kepada penghulu petir. Jangan mendekat. Jauhi dia, penghulu petir. Hantu laut justru berlari mendekati penghulu petir supaya sinar hijau itu mengenai tubuh penghulu petir. Tapi orang kurus itu cepat sentakan kakinya dan bersalto ke belakang dengan lincahnya. Sabit bergagang panjang itu diangkat ke atas, siap untuk ditebaskan. Tapi lagi-lagi terdengar suara pangeran berdarah berseru. Jauhi dia, penghulu petir. Maka, penghulu petir pun merasa lega mendengar perintah itu. Ia segera menjauh tanpa ada kesan pengecut dan takut, ia seolah-olah hanya menuruti perintah dari pangeran berdarah yang menjadi tuannya dalam peristiwa pengejaran pusaka tombak maut itu. Ku hadapi dia kata tengkorak terbang dengan suaranya yang kecil. Tapi tangan pangeran berdarah menghadang dan berkata, Jangan! Tombak pusaka itu berbahaya. Biar aku yang menghadapinya. Menjauhlah sedikit, tengkorak terbang. Si gundul gemuk itu berhenti menggerakkan tombaknya. Cahaya hijau yang mengelilinginya berhenti pula. Hilang tanpa wujud lagi. Lalu, pangeran berdarah serukan kata kepada hantu laut. Akulah lawanmu, hantu laut. Hahaha hantu laut tertawa panjang, setelah itu baru ucapkan kata, Anak baru kemarin sore mau coba-coba lawan aku. Dengar, pangeran berdarah, walau kau muridnya jangkar langit, aku tak pernah merasa gentar berhadapan denganmu. Jangankan kamu, gurumu saja sudah mati di tanganku dan ku buang ke laut. Demikian juga talang Sukma, adik gurumu itu. Jahana Aam geram pangeran berdarah dengan wajah semakin merah karena luapan amarah. Mula-mula ia mencoba untuk tidak mempercayai kata-kata hantu laut tentang kematian gurunya, tapi hantu laut berkata lagi, Kesaktianmu dengan kesaktian jangkar langit belum ada sekuku hitamnya. Dia memang bisa hidup berulang kali dari kematiannya. Tapi akhirnya dia tak berkutik untuk selamanya. Kalau tak percaya, carilah perahu berlayar biru dengan simbol tengkorak. Ku buang mayat ke gurumu di atas perahu itu, dan ku tinggalkan terombang ambing di tengah lautan lepas sana. Huahahaha. Kata-kata itulah yang akhirnya membuat pangeran berdarah percaya bahwa gurunya memang mati terbunuh oleh hantu laut, sebab ia tahu persis bahwa gurunya mempunyai aji banyu jiwa yang akan hidup lagi jika terkena air. Tapi jika hantu laut membuang mayat gurunya di sebuah perahu, sudah tentu mayat itu tidak akan bangkit lagi, kecuali perahunya menjadi basah. Jika sampai sekarang jangkar langit tidak muncul-muncul, berarti jangkar langit benar-benar mati. Jika jangkar langit tidak mati, dan sudah bertemu dengan hantu laut di tengah lautan sana, mustahil hantu laut bisa sampai di pulau beliung dengan keadaan segar-bugar seperti yang dilihatnya kini. Benar-benar jahanam kau, hantu laut geram pangeran berdarah. Terimalah pembalasanku atas kematian guru. Hiyaat. Pangeran berdarah mencabut kerisnya dan segera berlari mendekati hantu laut. Keris itu memancarkan cahaya biru ketika lepas dari sarungnya. Cahaya biru itu sangat menyilaukan mati siapapun yang memandangnya, termasuk hantu laut. Mau tak mau hantu laut sentakan kakinya dan melenting ke atas dalam keadaan bersalto ke belakang satu kali. Lalu, secepatnya ia hadangkan tombak pusaka itu miring ke kanan, ia sentakan dengan satu kekuatan tenaga dalam. Dan dari ujung tombak cepat keluarkan kilatan cahaya biru pula. Kilatan cahaya biru itu melesat cepat menghantam cahaya biru keris pangeran berdarah. Terjadi ledakan dasyat dari benturan dua cahaya biru itu. Pangeran berdarah dan hantu laut sama-sama saling terpental ke belakang. Bahkan penghulu petir pun jatuh ke buakan hampir membentur batu kepalanya akibat hentakan gelombang yang keluar dari ledakan tadi. Sedangkan tengkorak terbang yang berbadan kurus tanpa daging ibaratnya, tersentak dan jatuh menabrak singol bodong. Hantu laut cepat berdiri sambil berpegangan pada tombak yang pangkalnya menancap di pasir. Sedangkan pangeran berdarah masih terpaku dalam keadaan setengah berlutut, ia mengeluarkan darah dari mulutnya. Sementara keris pusaka yang tadi memancarkan sinar biru itu dalam keadaan patah menjadi dua bagian. Luar biasa kekuatan dasyat dari tombak itu, pikir pangeran berdarah. Pantas kalau guru sangat wanti-wanti untuk tidak gegabah menyerang orang yang bersenjatakan pusaka tombak maut. Tapi, bagaimanapun juga aku harus membalas kematian guru. Baru saja pangeran berdarah berpikir begitu, tiba-tiba datang serangan dari hantu laut, berupa asap hitam yang menyembur dari ujung gagang tombak pusaka itu. Hantu laut menyentakan tombak dalam keadaan terbalik dan semburan asap hitam melesat membungkus wajah pangeran berdarah yang baru saja hendak berdiri itu. Wos! Hua'a pangeran berdarah tiba-tiba memekik keras, ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya, ia berlari ke laut dan membuka wajahnya. Singo bodong, tengkorak terbang, dan penghulu petir hanya bisa memandang dengan mat selebar dan mulut melongot, melihat wajah pangeran berdarah melepuh dan sebagian terkelupas kulitnya. Terlihat daging merah di balik kulit itu. Merah kehitam-hitaman. Hantu laut cepat mengejar pangeran berdarah dan dengan satu tikaman kuat di punggung, tombak itu menancap tanpa ampun lagi. Pangeran berdarah yang bermaksud mengambil air untuk menahan rasa panas di wajahnya itu terpaksa melengkung ke depan tubuhnya dengan kepala terdongak, kemudian ia roboh dan tak berfernyawa lagi. Hantu laut sendiri heran melihat asap hitam bisa keluar dari ujung tongkat bagian bawah. Karena ia tidak menyangka kalau ujung tongkat bagian bawah mempunyai kekuatan tersendiri, yaitu bisa mengeluarkan asap beracun yang amat panas jika disentakan dengan satu kekuatan tenaga dalam. Padahal hantu laut tadi bermaksud hanya mengagetkan pangeran berdarah supaya berpaling lalu ia bisa menikam bayangan orang itu yang jatuh di depannya. Siapa yang ingin menghadapi ku lagi, khas sentak hantu laut sambil matanya memandang liar kepada panghulu petir, singobodong, dan tengkorak terbang. Pada saat itu tengkorak terbang berbisik kepada singobodong, lekas lari ke istana. Suruh nyai ratu dan cempaka ungu bersembunyi. Singobodong pun segera berlari, dan tengkorak terbang berseru kepada panghulu petir, bendung dia dengan kekuatan kita berdua. Siapa yang melendung bentak hantu laut? Perutku memang besar karena kebanyakan minum darah orang. Bukan melendung karena mengandung ia salah dengar karena penyakit budeknya. Tapi tengkorak terbang dan penghulu petir tidak melayani kesalahan dengar itu. Mereka segera menyusun kekuatan untuk menyerang hantu laut. Lima singobodong cepat-cepat menemui ratu pekat dan cempaka ungu di serambi istana. Pada waktu itu, ratu pekat sedang bicara dengan pengawal pribadinya yang berjuluk si Matuelang. Tengoklah pertarungan di pantai, Matuelang. Bagaimana keadaannya di sana dan cepat beri laporan padaku? Kau tak perlu ikut campur dulu, karena orang itu memegang pusaka tombak maut. Baik, jai ratu. Saya berangkat ke sana sekarang juga. Aku ikut. Tidak, cempaka sahutnya air ratu. Aku ingin bersama Sanjaya, ibu. Sanjaya atau pangeran berdarah sedang menghadapi lawan tangguhnya. Nanti kau ikut menjadi korban atau justru mengganggu perhatian Sanjaya. Kau tetap di sini bersama ibu, cempaka ungu. Pada saat Matuelang hendak meninggalkan tempat itulah singobodong datang dengan wajah tegang dan menceritakan pertarungan maut di pantai. Cempaka ungu mencerit dalam tangis mendengar pangeran berdarah yang bernama asli Sanjaya itu mati di tangan hantu laut. Ia ingin berlari ke pantai untuk membalas dendam atas kematian kekasihnya, tapi oleh ratu pekat dihalangi. Aku harus membalas kematian Sanjaya, ibu. Biarkan aku melawan hantu laut dengan senjatanya berupa apapun. Cempaka. Jangan picik otakmu. Masih banyak pria lain yang mau denganmu, tapi hanya satu nyawa yang ada padamu. Selamatkan dulu nyawamu. Jangan mau mati konyol karena cinta sentak ratu pekat. Cempaka ungu mengurungkan niatnya mana kala melihat wajah ibunya memerah menahan amarah. Atas saran tengkorak terbang, nyai disuruh bersembunyi kata singobodong. Tapi saya tidak tahu harus sembunyikan nyai ratu di mana. Rumah saya jauh tambah singobodong dengan keluguannya. Matthew Elang berkata, nyai, sebaiknya cepat bergegas lewat pintu rahasia di kamar nyai itu. Apakah tidak sebaiknya ku hadapi saja hantu laut itu? Jangan, nyai. Biar saya yang menahan mereka. Ratu pekat berpikir sebentar, lalu bertanya kepada singobodong, apa benar orang dari kapal neraka itu hanya satu orang yang berkepala botak dan tidak memakai baju? Benar, nyai. Hanya satu orang yang sering disebut oleh jalak putih dengan nama hantu laut. Saya berani bersumpah, nyai. Hanya satu orang. Sisanya saya tidak tahu ada di mana. Sumpah, nyai. Saya tidak tahu. Saya bukan dadung amuk. Singobodong menjawab dengan penuh keyakinan, karena ia takut disangka dadung amuk, anak buah siluman tujuh nyawa yang mempunyai wajah dan potongan tubuh persis singobodong, bakal serial pendekar mabuk dalam episode istana berdarah dan utusan siluman tujuh nyawa. Baru saja nyai ratu pekat bergegas untuk melarikan diri melalui pintu rahasia yang ada di kamarnya, tiba-tiba orang-orang penjaga pintu gerbang berhamburan dengan gaduh. Mereka lari ketakutan, ada yang nekat masuk ke dalam istana. Rupanya saat itulah hantu laut muncul di istana dan mengejar penghulu petir yang terluka perutnya dan mengucurkan darah segar. Nyai, tolong, tolong saya rata penghulu petir sambil terhuyung-huyung. Sampai di depan ratu pekat, penghulu petir jatuh tersungkur, setelah itu tidak berdaya lagi. Metelang segera memeriksanya, ternyata penghulu petir sudah tidak bernafas lagi. Dia telah tewas. Nyai, ucap Metelang dengan pelan, menahan kegeraman amarahnya. Ratu pekat teriak hantu laut sambil menaiki anak tangga menuju seram di istana. Aku harus menghadapi. Terpaksa menghadapinya ucap ratu pekat seperti bicara pada dirinya sendiri. Jangan, ibu. Jangan hadapi dia cempaka ungu menahan. Biar Metelang yang hadapi dia, ibu. Kita lari saja, bersembunyi lewat pintu rahasia. Lekaslah. Tidak bisa. Metelang harus ikut bersembunyi sahut ratu pekat, karena Metelang selain pengawal pribadi juga pemuas geirah. Ratu pekat tidak mau kehilangan Metelang. Karenanya ia tidak mau pergi tanpa lelaki itu. Ratu pekat. Mau lari ke mana kau, hah? Mau kabur seperti orangmu yang kurus kering mirip tengkorak hidup itu, hah? Hahaha. Hantu laut benar-benar tak punya rasa takut sama sekali. Bahkan semakin tampak membanggakan dirinya dengan senjata tombak pusaka itu. Hantu laut hardik ratu pekat dengan didampingi putrinya yang sudah mencabut pedang ungunya. Hantu laut maju setindak dan berkata, Aku hanya ingin memberitahukan padamu, bahwa aku sekarang menjadi orang sakti. Pusaka ini ada di tanganku, ku rebut dari tangan tapak baja. Kau merebutnya dari tangan tapak baja? Ya. Dan sekarang tapak baja sudah mati. Mati di tanganku. Hwahaha. Cempaka ungu saling pandang dengan ibunya, si Metelang juga merasa heran mendengar kabar itu, sedangkan si Ngobodong sudah sejak tadi lari semingyikan diri di dekat kandang burung, di belakang istana. Hantu laut. Tapak baja mati atau tidak? Itu urusanmu. Aku tidak ada sangkut perautnya dengan tapak baja. Juga situa renta jangkar langit, mati di tanganku, di atas kapalku dalam upaya merebut pusaka ini. Hwahaha. Hantu laut makin terbahak-bahak. Ratu pekat kembali terkesiap mendengar jangkar langit telah lewas di tangan hantu laut. Hantu laut, kematian jangkar langit juga tidak ada hubungannya dengan diriku. Jadi sebaiknya tinggalkan saja tempat ini. Siapa bilang kematian mereka tidak ada hubungannya denganmu, ratu pekat? Justru hal itu perlu kau ketahui, supaya kau tahu, bahwa kau pun bisa menyusul mereka ke akhirat jika tak mau tunduk dengan perintahku. Tutup mulutmu, hantu laut sentak ratu pekat. Tutup lututku tanda seru. Tutup mulutmu ulang ratu pekat. Oh, tutup mulutku. Ah, tak bisa. Tak bisa aku menutup mulut di depanmu. Sebelum kamu tahu isi hatiku, ratu pekat hantu laut segera langkahkan kaki mendekati pilar agar bisa memandang ratu pekat tanpa terganggu silaunya matahari siang itu. Lalu, ia ucapkan kata lagi, ratu pekat, aku bisa saja memusnahkan pulau ini dengan senjata pusaka ini. Orang pulau beliung akan mati semua karena menghirup udara beracun dari tiap jengkal tanah jika tombak ini ku tancapkan ke dalam tanah. Tapi, rasa-rasanya sayang sekali jika kau ikut mati, ratu pekat. Sebab itu, ku tawarkan pilihan padamu, ku hancurkan pulau ini, atau kau menjadi istriku. Bagai petir menyambar di gendang telinga, ratu pekat terbelalak kaget. Cempaka ungu dan mati elang pun terkejut. Mati mereka sama-sama menatap tajam kepada hantu laut, tapi hantu laut justru cengengesan sambil memandang liar ratu pekat dan cempaka ungu. Bahkan ia berkata, putrimu itu cantik juga. Tak keberatan jika aku harus mengawini ibu dan anaknya sekalian. Hahaha jahanam kau, manusia busuk sentak cempaka ungu dan siap menerjang hantu laut. Tapi tangan ibunya menahan, hingga gerakan itu pun tak dilanjutkan. Namun tiba-tiba mati elang berkata, hantu laut. Boleh kau mengawini nyai ratu setelah kau bisa membunuhku. Itu pekerjaan yang amat mudah kata hantu laut. Selesai ia berkata begitu, tiba-tiba dari mati si mati elang mengeluarkan cahaya merah menyerang hantu laut. Hus! Hup! Tap! Tap! Hantu laut segera lompat ke belakang dengan bersalto dua kali. Tiba di tangga serambi, ia siapkan tombaknya ke arah depan dengan sikap menunggu lawan datang. Kalau kau merasa cukup sakti, datanglah kemari, bocah ingusan pancing hantu laut. Mendengar pancingan itu, mati elang cepat melesat bagaikan terbang sambil mencabut pedangnya dari punggung. Seret! Dan pedang itu pun dikibaskan untuk memenggal kepala hantu laut. Terangik! Pedang itu ditangkis dengan tombak. Krik, klinting! Pedang itu patah dan jatuh di lantai bermarmer bening. Mati elang terperanjat kaget melihat pedang pusakanya patah. Kemana pedangmu, bocah ingusan? Patah! Oh, kasihan sekali! Itu pertanda nyawamu sebentar lagi akan patah pula, tau! Keparat kau! Hiyaaah! Hantu laut merundukan kepala ketika serangan mati elang menerjang dengan satu lompatan dan pukulan maut lewat sinar matanya yang memancarkan cahaya merah seperti tadi. Hantu laut bahkan sempat berguling satu kali di lantai, kemudian cepat berlutut satu kaki dan menggoreskan ujung tombak ke lantai. Goresan itu cukup panjang, dan mengenai sekujur panjang bayangan tubuh mati elang. Keras! Ah-ah-ah masih di udara tubuh mati elang sudah berkelejut. Ia pun jatuh berdebam di lantai. Punggungnya terluka parah dari paha sampai ketengkuk kepalanya. Luka itu sangat parah karena tubuh mati elang bagaikan habis disabat dengan senjata runcing yang tajamnya luar biasa. Mati elang pekek ratu pekat begitu melihat mati elang berkelejotan di lantai dengan bermandi darah. Ketika ratu menghampirinya, mengangkat kepala mati elang, saat itu juga pemuda tampan itu menghembuskan napasnya yang terakhir, ia jatuh terkulai tak bernafas di tangan ratu pekat. Biadap kau, hantu laut geram ratu pekat sambil meletakkan kepala mayat mati elang. Ratu pekat segera berdiri, pancarkan pandangan berkannya kepada hantu laut. Tapi orang gundul mengkilap itu justru tertawa. Sudah ku bilang tadi, aku ini sekarang jadi orang sakti berilmu tinggi. Jangan remahkan aku, ratu pekat. Ku rasa kau pun perlu pertimbangkan lamaranku tadi daripada mati cepat seperti bocah itu. Lamaran sesat. Hadapi dulu aku kalau memang kau merasa berilmu tinggi, hiihihi. Ratu pekat sentakan napasnya, lalu dari kalung berbatu galih bumi itu melesatlah sinar biru tua ke arah hantu laut. Dengan cepat hantu laut melompat ke samping untuk menghindari sinar biru itu. Wutk. Glaar. Sinar biru itu menghantam sebuah pilar di sudut teras istana. Pilar itu langsung saja berantakan, menjadi kepingan-kepingan kecil, dan menggunduk mirip gunungan batu kerikil. Hebat juga sinar biru dari kalungmu itu, ratu pekat. Tak rugi aku jika punya istri berilmu tinggi seperti kamu, ratu pekat. Tutup mulutmu. Terimalah kematianmu, hantu laut. Seret. Hantu laut sedikit sipitkan matu melihat ratu pekat keluarkan senjata, yaitu cambuk kecil yang tidak terlalu panjang. Cambuk itu segera dilecutkan ke arah tubuh hantu laut. Tar. Keluar sinar kuning dari lecutan itu, menghantam hantu laut. Tapi sinar kuning bisa dihalau oleh hantu laut dengan mengerahkan pukulan tenaga dalamnya lewat tangan kiri. Blar. Timbul ledakan cukup kuat akibat benturan sinar kuning dengan pukulan tenaga dalam hantu laut. Lalu, pusaka tombak maut disentakan dalam keadaan miring. Pada waktu itu, ratu pekat mengirimkan pukulan cambuknya yang mengeluarkan cahaya merah. Tapi ujung tombak itu pun keluarkan cahaya biru petir dan menghantam cahaya merah itu. Ratu pekat terpental jatuh. Tubuhnya jatuh di lantai dan terseret sampai lebih dari tujuh langkah jauhnya. Sedangkan hantu laut juga terpental akibat ledakan besar yang terjadi karena benturan dua cahaya tadi. Cempaka ungu cemaskan ibunya. Ibu. Biar aku yang melawannya. Wut. Cempaka ungu melompat dan menyerang hantu laut dengan menebaskan pedangnya. Tapi dengan cepat hantu laut berguling ke samping sambil tetap memegang tombak itu. Wut. Sebenarnya kalau hantu laut ingin membunuh cempaka ungu sangat mudah, sebab bayangan cempaka ungu waktu melayang jatuh di depan kaki hantu laut. Tapi agaknya hantu laut merasa sayang jika harus membunuh gadis itu. Dalam hatinya ia sempat berkata, jangan bunuh gadis itu. Bisa aku pakai gantian dengan ibunya jika aku sedang bosan menikmati yang tua. Terdengar suara ratu pekat berseru, cempaka. Mundur kau. Seruan itu seruan kemarahan. Cempaka ungu tak berani nekat menyerang hantu laut. Ia segera menyingkir agak jauh. Saat itu ratu pekat telah berdiri dan melecutkan cambuknya dari jarak 12 langkah. Wut. Tar. Cambuk pendek itu menjadi panjang dengan mengeluarkan pejar sinar biru. Melesat cepat menghantam hantu laut. Tapi dengan cekatan hantu laut menghadangkan tombaknya ke atas. Wust. Cambuk yang memancarkan cahaya biru berpijar-pijar itu tersangkut melilit di tombak itu, tepat di bagian ujung tombak. Hantu laut segera sentakan tombaknya ke belakang. Wust. Sentakannya pelan, tapi mempunyai kekuatan yang begitu besar. Tubuh ratu pekat sampai terbawa terbang ke arah hantu laut. Dan, tangan kiri hantu laut segera menyongsong tubuh ratu pekat yang melayang ke arahnya. Begit. Sebuah pukulan bertenaga dalam yang tidak seberapa tinggi telah dilepaskan hantu laut. Tepat mengenai pusar ratu pekat. Pukulan itu membuat ratu pekat terpental ke belakang. Tangan yang memegangi cambuk pun terlepas. Uuh ratu pekat keluarkan darah dari mulutnya ketika tersedak dalam keadaan jatuh ke lantai. Ibu tanda seru pekek cempaka ungu, segera berlari menolong ibunya. Ia pun berkata dengan pelan, Ibu, keadaan ibu sangat lemah. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi cambuk pusaka ibu ada di tangannya. Ratu pekat sedikit terperanjat setelah menyadari ia tidak memegang cambuk lagi. Hantu laut tersenyum-senyum sambil mempermainkan cambuk pendek yang sudah tidak menyalakan pijar biru lagi itu. Luar biasa kehebatan pusaka itu pikir ratu pekat. Cambukku tak bisa mematahkannya. Malahan seperti tersedot kuat oleh kekuatan tombak maut itu. Celaka. Sekarang cambuk itu ada di tangannya. Aku dan putriku bisa mati kalau begini caranya. Ratu pekat berdiri tanpa dibantu anaknya lagi. Tapi cempaka ungu masih ada di sampingnya dan berbisik. Ibu, kita lari saja. Ayolah, bu. Terlambat. Dia pasti akan mengejar kita. Tapi bagaimana dengan pusaka cambuk biru itu, bu? Dia memegang dua pusaka ampuh. Mainkan siasat saja bisik ratu pekat. Ratu pekat, kata hantu laut. Pusakamu ada di tanganku. Apakah kau masih inginkan pusaka cambuk ini? Aku merasa kau tak akan bisa menggunakan cambuk itu. Hanya kau seorang yang bisa? Ya. Hanya aku. Kalau begitu, terimalah. Wut. Cambuk dilemparkan begitu saja oleh hantu laut sambil tertawa-tawa. Cambuk segera ditangkap oleh ratu pekat. Lalu terdengar hantu laut bicara, kurang berbaik hatikah aku padamu. Aku merasa kau tak pernah punya hati baik. Kalau begitu ku tancapkan tombak ini ke tanah biar semua penduduk Pulau Beliung mati karena racun. Kau tak perlu mengancamku begitu, hantu laut. Jangan membawa korban rakyatku yang tidak seberapa banyak jumlahnya ini. Karena kau tak mau tunduk padaku, ratu pekat. Apa yang harus ku lakukan jika aku tunduk padamu? Kau harus menjadi istriku, juga anakmu itu. Cempaka ungu cemas dan berbisik dari belakang ibunya. Ibu, aku tidak mau. Aku tidak sudi. Diamlah. Ibu yang atur siasat ini. Terdengar suara hantu laut mendesak. Bagaimana? Kalian terima lamaranku? Tidak bisa, hantu laut. Karena istana ini dalam ancaman kutukan maut siluman tujuh nyawa. Kutukan? Kutukan bagaimana? Istana ini akan hancur pada saat aku atau anakku menikah dengan seseorang. Pernikahan itu juga akan membawa kematianku dan kematian cempaka ungu. Jadi usahamu sia-sia, hantu laut. Bangsat. Ku bunuh siluman tujuh nyawa itu. Percuma. Kutukan itu bisa bebas lepas jika di depan istana ini ditanami tubuh tumbal seorang pendekar sakti. Tidak ada lagi pendekar sakti kecuali diriku sergah hantu laut. Selain kau, masih ada satu orang lagi yang bisa dijadikan tumbal pemusnah kutukan itu. Siapa? Pendekar mabuk jawab Ratu Pekat. Pendekar gebuk. Pendekar mabuk ulang Ratu Pekat. Jadi kalau kau mau mengawini aku dan anakku ini, carikan aku tumbal tubuh pendekar mabuk yang bernama Suto Sinting. Suto Sinting tanda seru. HMMM, aku pernah mendengar nama itu, tapi di mana dan siapa yang mengucapkannya, aku lupa. Saat itu Ratu Pekat berbisik kepada cempaka ungu, tundukkan wajahmu biar kita kelihatan sedih karena kutukan itu. Hantu laut sangat percaya dengan ucapan Ratu Pekat, karena ia melihat kedua wajah perempuan ibu dan anak itu tampak murung sedih, seakan tak bisa banyak berbuat karena kutukan tersebut. Hal yang membuat hantu laut percaya dengan bualan Ratu Pekat adalah pengalamannya selama ini, bahwa siluman tujuh nyawa memang sering memasang kutuk atau penyakit tertentu, yang membuat lawan jenisnya akan bergantung pada dirinya. Seperti misalnya sebuah pukulan maut yang bernama Chandra Badar, telah ditanamkan pada diri Ratu Gusti Mahkota Sejati, yang bernama Asli Diasari Ningrum, di mana perempuan itu telah dibuat tak bisa keluar dari istananya sebelum siluman tujuh nyawa datang dan membebaskan pukulan tersebut. Itulah sebabnya hantu laut sangat percaya dengan kata-kata Ratu Pekat, sehingga ia bertanya, di mana bisa ketemukan pendekar mabuk itu? Dalam perjalanan ke Pulau Hitam, kemana-mana dia selalu membawa bumbung tempat tuak di punggungnya? Oh oh, ya ah ah, aku pernah bertemu dengannya di Pulau Kidung. Cari dia. Penggal kepalanya. Buang ke laut. Tubuhnya ditanam di depan istana ini, sehingga aku dan anakku bebas dari kutukan itu, lalu kau bisa mengawini kami. Akan ku cari pendekar mabuk. Tak lama lagi aku pasti datang membawa tumbal. Enam dengan menggunakan perahunya sendiri, tengkorak terbang berhasil menghindari pertarungan berbahaya dengan hantu laut. Tetapi terlebih dulu ia sempat bocorkan bagian bawah kapal neraka itu, hingga kapal itu makin lama makin miring karena banyaknya air yang masuk ke lambung kapal. Ketika hantu laut hendak pergi keesokan harinya untuk mencari tumbal raga dari pendekar mabuk, ia terkejut melihat kapal neraka sudah tenggelam sebagian. Waktu itu, Ratu Pekat dan Cempaka Ungu sengaja mengantar kepergian hantu laut sampai di pantai. Seolah-olah kedua perempuan itu sangat berharap kepada hantu laut untuk berhasil mendapatkan tumbal tanpa kepala dari raga pendekar mabuk. Hantu laut tak sadar kalau dirinya dijebak agar masuk dalam pertarungan yang akan merenggut nyawanya. Ratu Pekat yakin, hanya Suto Sinting yang bisa mengalahkan manusia botak dan berhidung bulat dengan senjata pusakanya itu. Tanpa bantuan Suto, Ratu Pekat merasa kalah tinggi ilmunya. Andai hantu laut tanpa pusaka tombak maut mungkin dalam satu gebrakan saja, Ratu Pekat bisa merobohkan tubuh besar mirip raksasa itu. Tapi jika tombak pusaka itu masih di tangan hantu laut, Ratu Pekat merasa kalah ilmu dengan orang yang tak pernah memakai baju itu. Lutung kudisan gerutu hantu laut. Ada anak buahmu yang membocorkan kapaku. Bukankah anak buahku sudah mati semua di tanganmu? Tidak. Ada yang melarikan diri, dan kubiarkan. Si tengkorak busuk itu yang melarikan diri. Oh, jadi tengkorak terbang masih hidup. Kalau begini aku tak bisa pergi kata hantu laut dengan menahan amarahnya. Kami punya perahu lain yang bisa kau pakai untuk mencari pendekar mabuk itu kata cempaka ungu dengan sikap dibuat-buat manis. Ah, tak ada wibawanya aku pakai perahu atau kapal lain. Kapal neraka itu membuat ciut nyali pendekar manapun yang melihatnya. Kalau begitu, biarlah ku suruh beberapa orangku yang masih tersisa untuk menambal kapalmu. Atur saja bagaimana baiknya. Akanku bunuh tengkorak busuk itu jika bertemu denganku. Ya, bunuh saja. Tapi pentingkan mencari pendekar mabuk dulu bujuk cempaka ungu setelah paham betul dengan kelicikan ibunya. Dalam keadaan hanya berdua, ratu pekat bicara pada putihnya, tak ada pilihan lain untuk menggunakan care ini. Kita harus bisa tetap baik kepadanya, supaya dia tidak menyerang kita sampai menunggu kedatangan Suto. Tapi aku takut dia memperkosaku, bu. Tidak akan. Karena ibu sudah kasih tahu padanya, bahwa setiap lelaki menyentuh tubuhmu atau tubuhku, maka kita bertiga, bersama lelaki itu akan mati termakan kutuk. Dan dia percaya betul akan hal itu. Karenanya, bersikap baik terus kepadanya dan bujuk dia supaya tetap bersemangat memburu pendekar mabuk. Cempaka ungu menambahkan kegelisahannya ketika berkata, nanti kalau dia bertemu Suto dan Suto bisa dipenggalnya, bagaimana? Ibu yakin, pendekar mabuk tidak akan mudah dikalahkan. Ingat gerakan-gerakannya ketika melawan gagak neraka? Ingat ketika ia beradu kesaktian dengan matelang? Dia bukan pendekar yang mudah dikalahkan dengan senjata pusaka seperti tombak maut itu. Setidaknya Suto bisa menghindari kekuatan ilmu yang ada pada pusaka tombak maut. Atau paling tidak Suto punya care sendiri untuk mengalahkan hantu laut. Yang kupikirkan, bagaimana nasib kita jika hantu laut tunggul dalam melawan pendekar mabuk, bu? Pada saat hantu laut pergi mencari pendekar mabuk, kita bisa lari bersembunyi lewat pintu rahasia, atau meminta bantuan kepada beberapa sahabatku. Yang jelas, banyak care yang bisa kita lakukan jika dia sudah pergi dari pulau ini. Hal yang membuat Ratu Pekat tak bisa banyak bergerak juga karena hantu laut tidak mau beristirahat di kamar tamu. Dia memaksa diri harus beristirahat di kamarnya Ratu Pekat sendiri, sehingga Seng Ratu tidur atau beristirahat dengan anaknya di kamarnya cempaka ungu. Mereka, tak bisa lari atau bersembunyi lewat pintu rahasia yang ada di kamar tidur Ratu, yang sekarang ditempati hantu laut itu. Lebih-lebih hantu laut telah ajukan ancaman, jika Ratu Pekat melakukan perlawanan lagi, maka hantu laut akan sebarkan racun melalui tanah merekah di seluruh pulau itu. Padahal di situ ada penduduk biasa yang tak tahu menahu masalah istana. Ratu Pekat merasa punya kepentingan melindungi penduduk pulau tersebut, sekalipun jumlahnya tak seberapa banyak. Sedih juga hati Ratu Pekat kehilangan mati alang. Bahkan cempaka pun sering ikut merasa sedih jika teringat kematrion pangeran berdarah, kekasihnya. Tetapi Ratu Pekat masih bisa menahan kesedihannya. Walau dia sudah kehilangan semua orang-orangnya, tapi ia masih punya satu harapan, yaitu kembalinya pendekar mabuk dan dewa racun. Semula Ratu Pekat ingin menaruh harap kepada tengkorak terbang, tapi orang itu telah melarikan diri dan tak jelas ke mana arah pelariannya, dan akan kembali atau tidak. Sebenarnya tengkorak terbang pantang melarikan diri jika berhadapan dengan lawannya. Bilap perlu mati di tangan lawan lebih baik daripada melarikan diri. Tetapi pelariannya itu adalah pelarian mengatur siasat, ia harus segera menyusul Suto ke Pulau Hitam. Jika ia mati di tangan hantu laut, siapa lagi yang akan menyusul dan memberitahukan peristiwa amukan hantu laut kepada Suto? Karena itu, tengkorak terbang segera melakukan penyusulan tersebut. Sendirian ia terombang ambing di tengah lautan bersama perahu kecilnya, ia berharap di perjalanan bisa berpapasan dengan perahu yang ditumpangi Suto Sinting. Tapi ternyata yang ditemuinya perahu lain. Tengkorak terbang mengeluh dengan desah kejengkelan, sebab kali ini ia kembali berpapasan dengan perahu berlayar kuning dengan gambar tengkorak dan 7 meter rantai warna merah. Jelas perahu itu adalah perahu anak buahnya siluman tujuh nyawa. Tengkorak terbang tak bisa menghindari berpapasan dengan perahu itu, karena ia sempat kehilangan angin dan tak bisa lanjutkan perjalanan dengan cepat. Ia hanya bisa gunakan satu dayung dengan tenaga lemah karena pertarungan dengan hantu laut. Perahu berlayar kuning itu semakin mendekat. Sepertinya memang sengaja mendekatinya. Tengkorak terbang membatin, kalau terpaksa harus mati bertarung melawan mereka, ya sudahlah. Itu namanya nasib yang tak bisa dihindari. Mudah-mudahan saja tak lama nanti muncul perahu yang membawa suto, jadi aku bisa kasih berita kepadanya tentang keadaan Pulau Beliung sekarang ini. Perahu berlayar kuning lebih besar dari peraunya tengkorak terbang. Ketika mereka berdekatan, tengkorak terbang segera tahu siapa penumpangnya. Hanya dua orang, yang satu pernah bertarung melawan tengkorak terbang, tapi melarikan diri karena kalah dengan ilmunya pendekar mabuk. Orang itu, yang memakai pakaian abu-abu bersabuk hitam dengan hiasan kepala burung gagak, tak lain adalah gagak neraka. Sedangkan lelaki tua berusia sekitar 60 tahun itu, cukup terkenal juga di rimba persilatan, ia termasuk anak buah siluman tujuh nyawa yang konon ahli dalam pengobatan, ia dikenal dengan nama julukan Tabib Ahirat, ia mengenakan baju jubah hijau dengan pakaian dalamnya hitam. Rambut abu-abu panjang diikat memakai ikat kepala dari kulitular. Ia selalu menggenggam kapak bergagang panjang, bagaikan orang mau menebang pohon. Rupanya gagak neraka sudah sembuh dari lukanya akibat pertarungannya dengan pendekar mabuk dalam kasus istana berdarah itu. Tentunya si Tabib Ahirat yang mengobati luka tersebut. Kini ketika ia melihat tengkorak terbang ada di perahu itu sendirian tanpa suto, geram kejengkelannya mendidihkan darah. Segera ia melepaskan pukulan tenaga dalam ke arah tengkorak terbang. Wut! Tapi tengkorak terbang segera tangkis pukulan itu dengan lompatan tubuh dari tengah perahu ke bulitan. Tikus busuk seru gagak neraka. Rasa-rasanya hari ini adalah hari terakhir bagimu. Kematianmu yang tertunda tempo hari, perlu kau lanjutkan hari ini. Gagak neraka. Kalau kau sendiri sudah siap mati, aku pun siap membunuhmu. Tulang rakus. Hiya-ah-ah. Gagak neraka sentakan tangan kanannya ke depan, dari telapak tangannya keluar jarum kecil-kecil jumlahnya cukup banyak, warnanya hitam bagai berkarat semua. Tengkorak terbang tak mungkin bisa menghindar karena gerakan jarum maut itu sangat cepat. Satu-satunya jalan ia segera lepaskan pukulan tangan matahari, yaitu dengan menyentakan kedua tangan bersamaan dan keluarlah sinar warna-warni yang menggumpal bagaikan bola dan melesat dengan cepat. Kedua perahu itu terguncang hebat akibat ledakan dari pukulan tangan matahari dengan jarum-jarum hitam itu. Yang paling hebat getarannya adalah perahu yang ditumpangi tengkorak terbang. Perahu itu hampir saja terguling akibat air laut melonjak dan bergelombang hebat. Sedangkan tengkorak terbang sendiri tubuhnya sempat terlempar ke laut dan menjadi basah kuyuk. Gagak neraka terlempar tubuhnya sampai membentur pintu barak, dan membuat tabib akhirat menggerutu jengkel dan menyentak pada gagak neraka, Hentikan permainanmu itu. Kalau tak bisa kalahkan dia, tak perlu menyerang lagi. Gagak neraka takut, karena tabib akhirat punya tingkatan lebih tinggi dari dirinya. Gagak neraka hanya berkata, aku sekadar menguji kehebatan si tulang belulang itu. Tujuan kita mau membalas kekalahanmu kepada pendekar mabuk atau kepada tengkorak rapuh itu. Ya, kepada si pendekar mabuk. Tapi dia temannya pendekar mabuk. Kalau begitu tanyakan padanya saja, apakah pendekar mabuk masih ada di Pulau Beliung atau sudah minggat dari sana? Maka, berserulah gagak neraka kepada tengkorak terbang, hai, tulang babi. Apakah pendekar mabuk masih ada di Pulau Beliung atau sudah pergi? Jawab pertanyaanku daripada kupaksa kau bicara dengan kekerasan. Tengkorak terbang yang rambut dan sekujur tubuhnya basah kuyuk itu sudah berdiri lagi di buritan perahunya, ia berdiri dengan kedua tangan bertolak pinggang, seakan masih berani menghadapi serangan dari lawannya. Tapi untuk sementara ia segera serukan kata, karena ia sudah tahu apa yang jadi tujuan pelayaran perahu berlayar kuning itu, kalau kau mencari pendekar mabuk, tanyakanlah kepada temanmu yang berjuluk hantu laut. Kenapa harus kepada aku bertanya? Apa hubungannya? Pendekar mabuk ada di Pulau Beliung, sudah dikalahkan oleh hantu laut. Omong kosong bentak gagak neraka, lalu cepat ia palingkan wajah untuk memandang tabib akhirat. Bagi mereka, hantu laut bukan orang sehebat tapak baja atau sehebat diri mereka. Mana mungkin bisa mengalahkan pendekar mabuk, yang menurut gagak neraka adalah orang berilmu tinggi. Tabib akhirat pun ikut bicara dari perahunya, mana mungkin hantu laut bisa kalahkan pendekar mabuk. Hantu laut hanya kulik kapal neraka. Dia budak suruhan tapak baja. Temuilah sendiri di Pulau Beliung. Tanyakanlah kepadanya, apakah dia kulik kapal, atau budak tapak baja, atau orang sakti. Dia sekarang sudah hebat, tidak seperti dulu. Kalian kalah hebat. Aku saja lari dari pertarungan dengannya, karena dia sudah mempunyai pusaka maut. Pusaka apa? Tanyakanlah sendiri, aku tak sempat menanyakannya jawab tengkorak terbang. Yang ku tahu, tapak baja telah dibunuhnya. Hah tanda seru kedua orang di atas perahu berlayar kuning tercengang heran. Jangan membuat di depanku, bangsat teriak gagak neraka sambil kirimkan pukulan jarak jauhnya. Tengkorak terbang cepat sentakan tangan kirinya. Pukulan tanpa sinar saling beradu di pertengahan, menimbulkan letupan kecil yang tidak terlalu mengguncangkan perahu seperti tadi. Cobalah kau datang sendiri dan lawan si hantu laut itu. Ku jamin nyawa kalian amblas dalam satu gebrakan seru tengkorak terbang, sengaja memanaskan hati mereka. Mana mungkin dia berani melawan kami? Kedudukan kami lebih tinggi darinya seru tabib akhirat. Jangan kan kalian, siluman tujuh nyawa pun akan ditumpasnya habis jika tak mau bersujud di depan kakinya. Jahanam. Tutup mulutmu bentak gagak neraka. Tabib akhirat segera menahan tangan gagak neraka yang ingin melepaskan pukulan jarak jauhnya lagi. Tabib akhirat berkata pelan, biarkan dia bicara. Dia mengigau. Kulihat dia memang seperti orang sedang melarikan diri. Biarkan dia bicara, aku ingin mendengarnya. Ku bilang, dia mengigau. Kalau begitu, aku ingin mendengar igauannya kemudian. Tabib akhirat berseru kepada tengkorak, apakah tapak baja ada di sana? Maksudku, mati di sana? Tidak. Hantu laut datang sendirian. Dia ingin kuasai pulau beliung untuk tempat tinggalnya selamanya. Tapi ia berkoar kepada kami, bahwa ia sudah berhasil membunuh tapak baja, dan sebentar lagi dia akan bunuh siluman tujuh nyawa. Dia berbohong padamu, kata Tabib akhirat. Menurutku dia tidak berbohong. Apa yang dikatakan ada benarnya juga, sebab dia telah memiliki sebuah tombak pusaka milik jangkar langit. Pusaka tombak maut. Oh, ya. Itu nama tombak pusaka yang sekarang menjadi andalannya. Menurut rencana, dia akan membantai semua orang-orangnya siluman tujuh nyawa, dan dia akan kuasai semua jalur pelayaran dan jajahan siluman tujuh nyawa. Gagak neraka makin panas telinganya mendengar berita itu. Ia berkata kepada Tabib akhirat, Jika omongan tengkorak keropos itu benar, berarti kita harus kasih laporan kepada Seng Ketua. Kita buktikan dulu di Pulau Beliung. Seperti apa tingkah hantu laut terhadap kita sekarang ini? Jika memang membahayakan, biarku habisi sendiri dia. Tujuh kapal neraka dikerumuni beberapa orang. Bukan karena mereka kagum dan heran melihat kapal yang terkenal sebagai penyebar maut itu, tapi dengan sangat terpaksa mereka melakukan tugas dari Ratu Pekat untuk memperbaiki beberapa kerusakan kapal tersebut. Kepada salah seorang prajurit yang memimpin perbaikan kapal itu, Ratu Pekat berkata pelan. Kalau bisa agak dibuat lama sedikit. Jangan terburu-buru selesai. Mengerti? Mengerti, Nyai Ratu. Tapi, apakah tidak sebaiknya biar cepat selesai saja, biar setan gundul itu cepat pergi dari pulau ini? Tidak. Aku sangat berharap dia bertemu dengan pendekar mabuk di sini. Jangan biarkan dia pergi dan tersesat, hingga tidak bertemu dengan pendekar mabuk. Terlalu bodoh kalau aku membiarkan dia pergi begitu saja, walau sebenarnya aku bisa punya kesempatan untuk lari dan bersembunyi. Kalau dia masih hidup dengan tombak pusakannya, dia tetap akan menjadi ganjalan ketenangan hidup kita di mana saja. Jadi, dia harus mati. Dan pendekar mabuklah yang bisa mengalahkan dia. Mengerti? Baik. Saya mengerti, Nyai Ratu. Suruh orang-orang jangan cepat-cepat dalam bekerja. Diperlambat saja, sambil menunggu kedatangan pendekar mabuk dari Pulau Hitam. Kata Ratu Pekat dengan tetap berwibawa terhadap bawahannya. Baik, Nyai. Tapi, bagaimana jika pendekar mabuk tidak kembali lagi kemari? Apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin. Pendekar mabuk pasti kembali ke sini. Karena Singobodong masih ada bersama kita. Jika dia ingin meneruskan perjalanannya, pasti dia harus kembali ke sini dulu untuk mengambil Singobodong. Dia teman pendekar mabuk dan keselamatannya dalam tanggung jawab pendekar mabuk. Selama ini Singobodong takut menampakkan diri di depan hantu laut. Biar wajahnya menyeramkan, kunisnya tebal, badannya hampir sama besar dengan hantu laut, tetapi merasa tidak berilmu apa-apa Singobodong berusaha untuk tidak bertatap muka dengan hantu laut. Bila perlu ia akan tundukkan kepala rendah-rendah agar tidak beradu pandangan metu dengan hantu laut. Sebab melihat sinar matanya saja Singobodong sudah ketakutan karena terbayang keganasan hantu laut saat bertarung melawan jalak putih, penghulu petir, pengeran berdarah, silatah lidah, dan si metu yang lang. Tetapi pada saat Singobodong ikut membantu memperbaiki kapal neraka karena memang diperintahkan oleh Ratu Pepekat, Singobodong merasa was-was dan selalu berusaha menutup diri dari pandangan metu hantu laut yang sering hadir memeriksa pekerjaan itu. Sekalipun Singobodong sudah berusaha menyembunyikan diri dari tubuh beberapa pekerja lainnya, namun metu jeli hantu laut masih bisa menangkap keberadaannya di situ. Dari pantai yang kering, hantu laut berseru, dadung amuk. Singobodong diam saja walaupun dia tahu bahwa dirinya dianggap dadung amuk. Singobodong berlagak tidak mendengar dan turut memperbaiki kapal tersebut dengan lebih giat lagi. Dadung amuk seru hantu laut lagi. Lalu, ia dekati Singobodong yang diam-diam semakin berdebar-debar itu. Wajah hantu laut berseri-seri setelah tiba di dekat Singobodong, ia cepat meraih pepundak Singobodong dan berseru girang, dadung amuk. Oh, ternyata kau ada di sini juga. Hahaha hantu laut cepat memeluk Singobodong dengan satu tangan, karena tangan yang saptunya memegangi tombak pusaka. Di bawah sebuah pohon agak jauh, sepasang mata memperhatikan kegembiraan hantu laut bertemu Singobodong. Sepasang matu itu milik gadis cantik cempaka ungu. Ia diam saja di sana, tapi matanya terus mengikuti sikap Singobodong dan hantu laut saat bertemu di samping kapal itu. Dari keceriaan wajahnya, hantu laut tidak tampak bermusuhan dengan Singobodong. Malahan dia berkata, dadung amuk. Tak usah kau ikut bekerja. Kau, kau, apakah kau tawanan ratu pekat, sehingga mau-maunya bekerja menambal kapalku? Tapi, sudahlah, ikutlah aku bicara di tempat teduh itu. Lihat, calon istriku yang satu sudah menungguku di sana. Kita dekati dia, dan ku perkenalkan pada dia siapa dirimu sebenarnya. Hahaha. Mau tak mau Singobodong mengikuti langkah hantu laut. Ia dirangkul oleh hantu laut yang tampak sangat kegirangan bertemu dengan Singobodong, sebab Singobodong dianggapnya dadung amuk. Melihat dua orang bertubuh besar itu datang mendekatinya, cempaka ungu diam saja di tempatnya, ia ingin tahu apa sebenarnya yang akan terjadi jika hantu laut tahu bahwa Singobodong bukanlah dadung amuk. Sedangkan Singobodong semakin resah dan kebingungan, takut disangka oleh cempaka ungu bahwa dirinya adalah dadung amuk. Cempaka ungu, sayangku, kata hantu laut sambil masih merangkul Singobodong. Kenapa kau tidak bilang-bilang padaku bahwa di sini ada dadung amuk? Dia ini orang yang paling banyak berjasa terhadapku. Beberapa kali nyawaku diselamatkan oleh dadung amuk. Bukankah begitu, dadung amuk? HMMM, anu, aku, aku bukan dadung amuk. Aku. Lihat, lihat. Begitu merendahnya dia di depanku, cempaka. Dia ini orang yang paling baik padaku, lebih baik dari saudara kandungku sendiri. Cempaka ungu masih dam saja. Senyumnya dipaksakan mekar, tapi otaknya berputar-putar memikirkan sikap hantu laut terhadap Singobodong. Hantu laut seperti bertemu dengan saudara sendiri yang sudah puluhan tahun tidak pernah jumpa. Berulang kali ia merangkul Singobodong dalam tawanya yang benar-benar tampak gembira. Dadung amuk, kupikir kau telah tewas dalam peristiwa di Pulau Tatar. Sebab aku tahu, lawanmu di sana cukup tangguh. Sudah lama kita tidak saling jumpa, dadung amuk. Aku sering bayangkan wajahmu jika sedang dalam tekanan perintah dari tapak baja. Tapi sekarang, tak akan ada lagi yang berani memerintahku dengan tekanan keras. Tak akan ada lagi yang menamparku seperti dulu, sebab tapak baja telah kubunuh dengan tombak pusaka ini. Hahaha. Singobodong cengar-cengir salah tingkah, ia mencoba berkata, Iya-iya, iya, aku sudah mendengar tentang kematian tapak baja. Itulah aku yang sekarang, dadung amuk. Tapi aku buk, buk, bukan dadung amuk. Omong kosong. Hahaha. Aku tak bisa kau tipu dengan kepura-puraanmu. Kau adalah dadung amuk. Kau tidak banyak berubah dan tetap berwatak pura-pura bodoh seperti dulu saja. Walaupun kau tanpa tambang pusakamu itu, tapi aku tetap bisa mengenali dirimu, dadung amuk. Hahaha. Oh, ya, kau tidak perlu ikut bekerja seperti mereka. Kau bukan orang-orang seperti mereka. Dan, dan kenapa kau bisa jadi selemah ini? Apa yang telah terjadi pada dirimu, dadung amuk? Tidak, tit, tidak ada apa-apa. Sumpah. Tidak ada apa-apa. Jujur saja, dadung amuk. Aku tahu kau pasti dalam kesulitan. Aku akan ganti menolongmu, dadung amuk. Aku harus menolongmu, karena belum satu pun jasa baikmu padaku yang sempat ku balas sambil berkata begitu. Hantu laut menepuk-nepuk pundak singo bodong dengan tetap merangkulkan tangannya ke pundak itu. Kadangnya meremas-remas pundak singo bodong sebagai ungkapan rasa kagum dan gembira terhadap orang yang dianggapnya dadung amuk itu. Dadung amuk, jika kau ditawan oleh Ratu Pekat, akan ku suruh dia membebaskan kamu. Dia pasti menurut padaku, seperti halnya cempaka ungu ini. Sebab mereka bakal menjadi istriku dua-duanya, huahaha. Singo bodong hanya cengar-cengir, tak bisa ikut tertawa sekeras hantu laut, sebab hatinya berdebar-debar dalam kegelisahan. Sebentar-sebentar ia melirik cempaka ungu dengan sorot pandangan mata penuh kecemasan, seakan ia ingin minta pertolongan kepada cempaka ungu untuk memisahkan dirinya dari hantu laut. Cempaka ungu segera tanggap dengan kecemasan itu, karenanya ia segera berkata kepada hantu laut, Hantu laut, kami tidak tahu kalau dadung amuk itu teman baikmu. Sungguh kami tidak tahu. Sangat baik aku dengannya. Aku banyak berhutang nyawa padanya. Artinya, nyawaku sering diselamatkan oleh dia. Dia ini orang sakti, sejajar dengan tapak naja. Jangan kamu menganggap remeh pada dia, cempaka ungu. Kalau dia sudah mengamuk, bisa habis seluruh penghuni pulau ini. Bisa hancur dalam sekejap istanamu itu jika ia sudah gunakan tambang mautnya itu. Ya, karena itu ku katakan tadi, kami tidak tahu kalau dia teman baikmu. Sebaiknya izinkan aku membawa dia menghadap ibu, dan ku bicarakan tentang pembebasannya. Jujur saja, dia masih tawanan kami. Lo, katanya aku bukan tawanan? Katanya si ngobodong terhenti dari bicaranya yang bernada ngotot karena tidak mengerti arah pikiran cempaka ungu, dan cempaka ungu segera berkata agak keras. Diam kau, dan biarkan aku bicara dengan hantu laut. Tapi hantu laut berkata, Hei, jangan bentak-bentak dia. Bisa hilang kesabaranku jika melihat orang yang berjasa banyak padaku kau bentak-bentak. Baiklah. Aku tidak akan membentak-bentaknya lagi. Tapi biarkanlah aku membawa dia menghadap ibu ratu. Mungkin kalau sudah ku jelaskan kepada ibu siapa dadung amuk ini, ibu pasti akan membebaskan dia dan tidak akan menjadi tawanan kami lagi. Harus begitu. Sudah, bawa dia ke istana, nanti aku menyusul. Aku akan mengawasi pekerja-pekerja itu dulu kata hantu laut. Dan sebelum si ngobodong pergi bersama cempaka ungu, hantu laut sempatkan diri berkata kepada si ngobodong. Dadung amuk, katakan saja apa yang harus ku bantu agar aku bisa membalas budi baikmu selama ini. Aku siap membantumu, dadung amuk. Si ngobodong hanya mengangguk dengan senyum yang benar-benar kaku. Setelah itu, ia pun melangkah pergi bersama cempaka ungu. Tangannya agak ditarik oleh cempaka ungu hingga langkahnya menjadi lebih cepat lagi. Si ngobodong semakin berdebar ketakutan dan ia berkata kepada cempaka ungu, Berani sumpah segala sumpah, aku bukan dadung amuk, cempaka. Aku si ngobodong, seperti yang ditirukan suto tempoh hari. Aku bukan dadung amuk, cempaka. Jangan salah duga. Diam kamu. Justru karena kamu bukan dadung amuk, maka kuajak berunding bersama ibu. Di depan ratu pekat, cempaka menceritakan peristiwa salah duga itu. Apa yang dikatakan hantu laut kepadanya tentang jasa dan kebaikan dadung amuk juga diceritakan kembali kepada ratu pekat. Lalu, apa maksudmu menyampaikan berita ini, cempaka tanya ratu pekat dengan tenang. Bukankah si ngobodong bisa kita gunakan untuk pelindung kita? Berkerutlah dahi ratu pekat karena heran mendengar usul anaknya. Lalu dia bertanya, dia tidak punya ilmu apa-apa, mana bisa melindungi kita? Dia harus tetap mengaku dadung amuk di depan hantu laut. Apa tanda seru? Aku harus mengaku dadung amuk. Tidak. Aku tidak mau mengaku dadung amuk, kata si ngobodong membantah usulan itu. Dan ia berkata lagi, dadung amuk orang jahat. Aku bukan orang jahat. Si ngobodong, kata ratu pekat memotong ucapannya. Aku tahu maksud cempaka. Ini hanya pura-pura saja. Kau mengaku dadung amuk, untuk meredam segala tindakan hantu laut yang semena-mena terhadap kami. Dengan adanya kamu, sebagai dadung amuk, hantu laut merasa ada orang yang disegani. Betul. Maksudku begitu, ibu potong cempaka ungu. Ingat kata-kata hantu laut tadi, kau dianggap orang paling berjasa dalam hidupnya. Kau dianggap orang yang sering selamatkan nyawanya dan lebih baik dari seorang saudara kandung. Dia merasa berhutang budi kepadamu. Bahkan dia siap membantumu jika kau butuh bantuan apapun, itu berarti tidak akan menuruti segala perintahmu. Kau disegani oleh hantu laut, karena kau tidak pernah memusuhi dia, dan dia tahu kau dianggap orang berilmu tinggi, sejajar dengan tapak baja. Jadi, dengan adanya kau sebagai dadung amuk di sini, tingkah laku hantu laut yang memuakan itu bisa kau redam. Tep, tapi, tapi saya takut berhadapan dengan dia, nyai ratu. Kau harus berani. Kalau selamanya kau menjadi orang penakut, maka jiwamu akan dijajah oleh orang lain. Tak ada orang yang bisa menolongmu kecuali dirimu sendiri. Jadi, kau harus berani berhadapan dengan siapapun. Ingat, kau punya kekuatan, yaitu wajah dan potongan tubuh yang mirip dadung amuk. Anggapan keliru itulah yang kau gunakan sebagai kekuatanmu. Cempaka ungu menambahkan kata, di depan dia, kau harus tegas dan kelihatan berilmu tinggi. Dia tak akan berani melawanmu, karena dia merasa berhutang nyawa padamu. Tunjukkan di depan dia bahwa kau adalah dadung amuk yang dikaguminya. Biasanya seseorang akan menurut dengan perintah orang yang dikagumi dan disanjungnya. Ratu pekat menambahkan kata lagi, tapi kau juga jangan kelihatan semena meni kepadanya, supaya dia tidak berbalik benci kepadamu. Justru tampakan sikapmu memuji keberhasilannya dalam memiliki pusaka tombak maut itu, biar dia semakin salut padamu. Tapi juga jangan terlalu merendahkan diri di depannya, supaya kau tetap dihormati olehnya. Bagaimana, bagaimana kalau dia tahu bahwa aku bukan dadung amuk yang sebenarnya? Tidak mungkin sahut cempaka umu. Kau mengaku sebagai si ngobodong saja dia tetap ngotot dan menganggapmu dadung amuk. Ya, ku rasa dia tidak akan mengetahui bahwa kau adalah bukan dadung amuk. Dia tetap akan menganggapmu dadung amuk. Lebih bagus lagi kalau kau memakai baju merah dan jangan dikancinkan. Itu pakaian yang benar-benar mirip dengan dadung amuk. Bila perlu, kata cempaka ungu, ku carikankah sebuah tambang dalam tiga gulungan, bawalah tambang itu lalu kau gantungkan di pundak kiri. Betul. Itu baru persis sekali dengan dadung amuk. Asal lagakmu jangan ragu-ragu dan celingak-celinguk seperti biasanya. Berlagaklah tegar, perkasa dan berani. Suruh hantu laut jangan menempati kamar pribadi ibu, kata cempaka ungu. Dan bila kau punya kesempatan, curi tombak itu lalu serahkan pada kami. Betul sahut ratu pekat lagi semakin bersemangat. Curi tombak itu, tapi jangan terburu-buru dan jangan sampai kelihatan gerak-gerikmu. Sebab tanpa tombak itu, hantu laut bisa kurobohkan dalam waktu yang amat singkat. Satu jurus pun dia bisa mampus. Ya, memang kelihatannya begitu, gumam singobodong. Tapi, bagaimana aku harus mengatasi rasa takutku sendiri ini? Aku mendampingimu terus, kata cempaka ungu. Aku mengawasimu dari kejauhan. Jika terjadi sesuatu, aku maju lebih dulu melindungimu. Dadung Amuk sebenarnya orang kejam, ia pernah bertemu dengan Suto Sinting dan bertarung beberapa gebrakan. Namun Dadung Amuk kalah, ia ditugaskan mencari pendekar mabuk oleh siluman tujuh nyawa, tapi ketika bertemu dengan Suto, ia tidak tahu siapa orang yang ditemuinya itu. Suto mengaku sebagai pendekar mabuk, bahkan yang terakhir kali Suto mengaku sebagai pendekar Tibet, yang adalah guru dari siluman tujuh nyawa. Dadung Amuk berhasil dikelabui Suto. Ketika Dadung Amuk mengaku ditugaskan oleh siluman tujuh nyawa membunuh orang yang bernama Suto Sinting dan mencari kitab pusaka Wadar Kesuma, pendekar mabuk menyuruh Dadung Amuk pergi ke Pulau Hantu, dan mengatakan disanalah adanya pusaka kitab Wadar Kesuma. Maka, Dadung Amuk pun pergi ke Pulau Hantu. Padahal disana ada tokoh sesat yang cukup tinggi ilmunya, yaitu Mawar Hitam, bakal serial pendekar mabuk dalam episode utusan siluman tujuh nyawa. Sampai sekarang belum diketahui bagaimana nasib Dadung Amuk. Sementara itu, Ratu Pekat dan Cempaka Ungu mendandani Singobodong sehingga mirip betul dengan Dadung Amuk. Mengenakan pakaian longgar warna merah, celana hitam, menggantungkan tambang di pundak kirinya, rambut diikat kain batik model warok yang memang sudah kesehariannya dipakai Singobodong, ikat pinggang hitam besar, dan mengenakan akar bahar hitam yang juga sudah kesehariannya dikenakan Singobodong. Semakin yakin hantu laut bahwa orang itu adalah Dadung Amuk. Hanya saja, ia merasa heran, mengapa Dadung Amuk menjadi tawanan ratu. Rasa-rasanya tak mungkin kau bisa mengalahkan ilmu dan kesaktian Dadung Amuk, Ratu Pekat. Bahkan kau bisa membuat dia tunduk dan menurut padamu, sungguh hal yang tidak masuk akal bagiku. Jawab Ratu Pekat, dia datang ke pulau ini dalam keadaan linglung. Menurut dugaanku, dia telah melangkai akar mimang. Apa itu akar mimang? Akar yang jika dilangkahi, bisa membuat orang yang melangkahi lupakan dirinya, lupa jalan menuju pulang. Oh, hantu laut manggut-manggut. Kalau begitu dia lupa tentang ilmu-ilmunya? Ya, tapi secara gerak naluri, tenaga dalamnya bisa tersalur keluar dengan sendirinya, dan itu lebih berbahaya, karena tidak pakai ukuran batin. Itulah sebabnya kami menganggap dia bukan seperti tawanan biasa. Bebaskan dia kata hantu laut. Sudah ku bebaskan. Sejak aku tahu dia teman baikmu yang banyak menolong kamu, sering menyelamatkan kamu, dan kamu punya hutang nyawa kepadanya, aku telah membebaskan dia. Tapi dia masih saja tak mau pergi meninggalkan pulau ini. Jangan paksa dia untuk pergi. Biarkan dia bertindak atas kemauannya. Aku sangat menaruh hormat kepadanya. Ya, aku tahu apa yang kau harapkan. Aku telah laksanakan. Hantu laut semakin bangga melihat penampilan Singobodong yang dianggapnya sudah kembali seperti dadung amuk dalam kesehariannya. Singobodong pun jika bertemu dengan hantu laut memasang lagak wibawa dan tegas, walau hatinya penuh kecemasan. Kuharap kita bisa susun kekuatan di sini untuk melawan Seng Ketua dan para keroconya. Kau setuju, dadung amuk. Sangat setuju. Bagus. Hahaha. Kita akan gelas siluman tujuh nyawa menjadi siluman tujuh potong. Hahaha Singobodong paksakan diri tertawa terbahak walaupun tetap sumbang didengarnya. Lalu, Singobodong berkata, Tapi aku kurang setuju jika kau tidur dan menempati kamar pribadi Ratu Pekat. Kenapa? Dia calon istriku. Itu kalau kau bisa memenggal kepala pendekar mabuk. Harus bisa. Bila perlu, aku minta bantuanmu untuk melawan dia. Ku rasa tidak perlu. Kau sudah cukup kuat dan tangguh dengan tombak pusaka itu. Kau bisa mengatasi orang sakti manapun tanpa bantuan dariku lagi. Ah, jangan berkata begitu padaku, dadung amuk. Dari dulu kau selalu membangkitkan semangat dan keberanianku. Aku jadi minder di depanmu, dadung amuk. Tak apa. Aku juga hanya sekadar memujimu, jawab Singobodong, keceplosan pengakuan pulusnya. Tapi, segera ia berkata, ku harap kau tidak menempati kamar pribadi Ratu. Apakah setuju? HMM, baiklah, aku setuju. Lantas di mana aku harus tidur selama kapalku belum selesai dalam perbaikan? Banyak kamar di dalam istana ini, dan kau bisa pilih sendiri. Demi persahabatan dan persaudaraan kita, ku turuti keinginanmu, dadung amuk. Tapi, bolehkah aku tahu mengapa kamu melarangku menempati kamar Ratu? Karena Ratu menyuruhku bilang begitu padamu. Jadi, kau diperalat oleh Ratu Pekat? HMM, anu, begini, bukan diperalat. Ratu sebenarnya menaruh hati melihat keperkasaanmu. Tapi dia tidak ingin kehilangan daya tarik terhadapmu jika kamu masih menempati kamar pribadinya. Jadi, dia ingin agar aku menyampaikan isi hatinya, bahwa dia tak mau kehilangan rasa tertarik kepadamu. Jika kau tetap menempati kamar pribadinya, dia akan kecewa dan rasa tertarik padamu berkurang, bahkan bisa hilang. Dia takut kehilangan hal itu, hantu laut. Jadi saranku, jangan kecewakan dia supaya dia semakin kagum dan tertarik padamu. Hahaha. Ya, ya, aku tahu maksudnya. Aku akan turuti saranmu itu. Singobodong merasa lega, ternyata ia bisa bicara tanpa menimbulkan kecurigaan hantu laut. Lalu, ia berkata lagi sambil duduk di bangku taman samping istana. Sebenarnya sudah lama aku ingin melawan Seng Ketua. Oh, ya. Kalau begitu kita memang sangat cocok bertemu di sini hantu laut bersemangat dan tampak gembira sekali. Tapi aku merasa ilmuku masih rendah dan belum seimbang untuk melawan siluman tujuh nyawa. Dia sangat kuat dan tinggi ilmunya Singobodong berlagak mengeluh. Sejauh ini, ia selalu diperhatikan oleh sepasang meta, yaitu meta cempaka ungu yang berada di kejauhan atau di balik persembunyian. Melihat Singobodong mengeluh seperti patah harapan, hantu laut segera membangkitkannya lagi dengan menyombongkan pusaka tersebut, jangan merasa lemah, dadung amuk. Sekarang aku sudah memiliki pusaka tombak ini. Siluman tujuh nyawa tak akan berkutik melawan kita. Kau lihat sendiri, ratu pekat bisa tunduk padaku karena aku mempunyai tombak pusaka ini. Kau memang tampak lebih perkasa jika memegang tombak itu. Ah, kau pun juga kelihatan masih perkasa dan gagah. Jangan selalu memujiku, dadung amuk. Singobodong dan hantu laut sama-sama memandangi pusaka tombak maut yang selalu ada di tangan hantu laut. Singobodong memandangnya dengan kagum. Tercetus ucapan polosnya sebagai Singobodong yang tidak diketahui hantu laut. Hebat sekali pusaka ini. Bagaimana bangganya rasa hatiku jika bisa memainkan jurus dengan menggunakan tombak ini? Mudah saja kata hantu laut. Sentakan tenaga dalam seringan apapun bisa menjadi besar jika disalurkan lewat tombak ini. Ku rasa kau bisa memainkan tombak ini. Tak beda dengan tombak-tombak lainnya dalam permainan jurusnya. Kau sudah menguasai jurus tombak, karena ku lihat dulu kau mengalahkan pancar gunung dengan sebuah tombak biasa. Kau ingat saat kau selamatkannya waku dari pancar gunung itu, dadung amuk? HMM, kapan, ya? Oh, ya ya. Aku ingat, jawab Singobodong. Tapi gerakan tombak waktu itu tentunya tidak sama dengan gerakan tombak ini. Sama saja. Kalau tak percaya, cobalah memainkannya sebentar. Hantu laut menyerahkan tombak itu kepada Singobodong. Wut. Hampir saja tombak itu jatuh karena Singobodong tak pernah pegang tombak yang ternyata cukup berat untuk ukuran tangannya. Tombak biasa pun tak pernah dipegangnya, apalagi tombak pusaka yang tentunya punya bobot kesaktian tersendiri di dalamnya. Coba mainkan beberapa jurus tombakmu. Aku dulu mengagumi kecepatanmu dalam memainkan tombak. HMM, ya, ya Singobodong sebenarnya bingung. Dia harus memainkan bagaimana, sebab dia tidak tahu jurus tombak. Karenanya, tombak itu hanya dipegang-pegang saja, kadang ditentengnya seperti menenteng tas atau kayu potongan biasa. Tak pantas sekali sebagai orang sakti yang bersenjatakan tombak. Sementara itu, cempaka ungu yang memperhatikan dari tempat tersembunyi sudah mulai berdebar-debar hatinya. Singobodong sudah berhasil memegang tombak itu. Tinggal ia bawa lari atau dilemparkan di suatu tempat, maka cempaka ungu akan mengambilnya. Tapi Singobodong tidak segera melarikan tombak itu. Ia bahkan hanya menimbang-nimbang berat tombak di dalam tangannya. Sedangkan hantu laut justru merasa bangga dan senang melihat dadung amuk palsu memegang tombak itu. Seakan ia bisa membagi rasa bangga kepada orang yang banyak memberi jasa padanya itu. Ayolah, mainkan satu-dua jurus tombakmu, dadung amuk. Aku tak bisa Singobodong serahkan tombak kembali kepada hantu laut. Ah, mainkanlah dulu. Aku tak akan mencuri jurusmu hantu laut. Tak mau menerima tombak, bahkan mendesak Singobodong untuk memainkan jurus tombak. Lekaslah, ingin kulihat kegesitanmu menebaskan tombak itu, dadung amuk. Aku sangat bangga pada jurus-jurusmu. Dalam hati cempaka ungu sudah tak sabar lagi. Cepat bawa lari, goblok. Bawa lari cempaka ungu menggeram sendiri di persembunyiannya. Tapi Singobodong hanya celingak-celinguk dengan hati berdebar-debar. Delapan kapal neraka masih dalam perbaikan. Tiba-tiba muncul perahu berlayar kuning. Siapa lagi orang di atas perahu berlayar kuning itu jika bukan gagak neraka dan tabib akhirat. Pandangan mati mereka tertuju pada kapal neraka. Tabib akhirat berkata kepada gagak neraka tanpa palingkan wajah. Rupanya benar apa kata tengkorak keropos itu. Kapal neraka berlabuh di Pulau Beliung. Jadi apa yang dikatakan tengkorak keropos itu memang benar semua? Termasuk tapak baja yang dibunuh hantu laut, dan sikap hantu laut yang ingin memberontak kepada Seng Ketua? Ya, ku rasa memang begitu. Sekarang yang kita hadapi bukan pendekar mabuk, melainkan hantu laut. Jika kau ingin balas kekalahanmu tempoh hari kepada pendekar mabuk, kau harus kalahkan hantu laut itu dulu. Karena pendekar mabuk adalah tawanan si hantu laut, menurut pengakuan tengkorak keropos tadi. Hantu laut tanda seru gumam gagak neraka. Dia memiliki pusaka tombak maut itu. Jangan takut. Kau harus jaga jarak dalam menyerang dia. Jangan terlalu dekat, karena gerakan tombak itu sangat berbahaya. Bertarunglah dalam jarak jauh saja. Kau sendiri tidak akan ikut menghajar hantu laut. Tentu saja aku ikut. Tapi aku ingin kau dulu yang maju, jadi aku bisa pelajari jurus-jurus kelemahan tombak maut itu. Seorang prajurit yang ikut perbaikan kapal itu segera berlari ke istana untuk memberitahukan kedatangan perahu berlayar kuning. Prajurit itu mengetahui bahwa orang yang ada di atas perahu itu pasti orang suruhan siluman tujuh nyawa, karena ia melihat gambar tengkorak dan rantai bermata tujuh. Pada waktu prajurit itu belum tiba di istana, Singobodong sudah hampir membawa lari tombak pusaka tersebut. Tapi ketika ia didesak terus untuk memainkan satu jurus tombak oleh hantu laut, dan ia kibaskan tombak itu dengan sembarangan, hantu laut sempat terpental dan Singobodong pun cepat melepaskan tombak itu. Karena dari ujung tombak keluar sinar kilat biru yang segera melesat dan mengenai sebuah pohon. Pohon itu langsung hancur dari ujung sampai akarnya. Singobodong yang kaget juga terpental karena ledakan pohon, dan tombaknya terlepas jatuh. Bahkan hampir-hampir kilatan cahaya biru itu mengenai cempaka ungu yang bersembunyi tak jauh dari pohon yang meledak itu. Karena takutnya, Singobodong gemetar dan segera mengambil tombak itu lalu menyerahkannya kembali kepada hantu laut sambil berkata dalam kepolosan asli Singobodong. Ma, maaf, aku tidak sengaja. Sungguh aku tidak sengaja, hantu laut. Ah, aku, aku tidak tahu kalau benda ini bisa keluarkan cahaya biru petir. Maaf. Jangan marah padaku. Ha, 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 hantu laut tertawa melihat wajah dadung amuk palsu menjadi ketakutan karena kagetnya. Ini ku kembalikan tombakmu. Ah, aku tak bisa menggunakannya. Hantu laut menerima tombak itu sambil masih tertawa terbahak-bahak. Lalu ia ucapkan kata, dadung amuk, dadung amuk, ternyata kau sekarang menjadi orang jenaka yang pandai melucu. Kepura-puraanmu itu sungguh menggelikan hatiku. Kau pandai berlagak dan bersam diwara, sekarang. Bukan main merendahnya kau di depanku. Ha, ha, ha. Cuanah koda seru prajurit yang memang diharuskan memanggil hantu laut dengan sebutan Cuanah koda. Ada perahu siluman tujuh nyawa merapat ke pantai. Apa warna layarnya? Kuning. Aku tanya apa warnanya? Bukan menyuruhmu untuk kencing. Lah, ya. Warna layarnya kuning, Cuanah koda. Oh, kuning. HMM hantu laut berpikir sejenak, lalu menggumam. Tabib akhirat hantu laut segera bergegas tinggalkan istana sambil membawa pusaka tombak maut. Sementara itu, cempaka ungu segera mendekati singobodong dan membentak. Bodoh. Tolol. Goblok. Singobodong yang bersosok dadung amuk itu hanya berkedip-kedip matanya sambil mengerutkan tubuh jika mendapat satu bentakan dari cempaka ungu. Tombak sudah di tanganmu, mengapa tidak segera kau bawa lari dan kau serahkan padaku? Ah, aku, aku takut. Aku ada di rumpun tanaman melati itu. Aku tidak tahu kau di sana. Seharusnya kau berseru dari sana dan mengatakan bahwa kamu ada di sana, jadi. Sudah, sudah. Dasar manusia dungu omel cempaka ungu. Hampir saja sinar biru tadi menghantamku dari bawah pohon yang hancur itu. Huh. Manusia kelewat dungu kau ini geram cempaka ungu dengan menahan rasa jengkel. Ada apa, cempaka? Suara ledakan apa itu tadi Ratu Pekat muncul, lalu cempaka ungu mengadukan hal itu. Ratu Pekat hanya berkata, jangan terlalu menyalahkan singobodong. Dia memang orang bodoh berotak udang rebus. Tapi pada kesempatan lain nanti, kau harus lebih dekat mendampinginya. Jika terlihat dia sudah memegang tombak itu, kau segera serang hantu laut dan robohkan dia dengan jurusan dalanmu. Jika dia sudah roboh, tombak itu bisa kita kuasai. Dia tadi berada terlalu dekat dengan singobodong, jadi aku takut pukulan jarak jauhku justru mengenai si dungu itu. Sudahlah, tak perlu terlalu jengkel kepada singobodong. Tapi yang penting kita sudah mendapatkan kelemahannya. Suatu saat nanti, pasti tombak itu jatuh ke tangan kita. Kalau begitu, ibu saja yang mendampingi dia, supaya ibu lebih cepat menghantam hantu laut jika tombak sudah di tangan singobodong. Baiklah, aku yang akan mendampingi singobodong dari kejauhan. Sekarang, di mana hantu laut? Singobodong menyahut, pergi ke pantai, nyai ratu. Ada perahu datang berlayar kuning. Perahu berlayar kuning? Apakah perahunya suto gumam ratu seperti bicara sendiri? Saya rasa bukan suto, nyai. Sebab tadi saya dengar hantu laut menyebutkan satu nama. Siapa? Tabib akhirat. Hah tanda seru wajah ratu terbelalak kaget, dan kelihatan cemas. Cempaka ungu heran melihat perubahan ibunya yang menjadi sangat cemas dan gelisah itu. Maka, cempaka ungu pun ajukan tanya. Kenapa ibu cemas? Tidak apa-apa, jawab ratu sambil bergegas pergi. Cempaka ungu mengejar dan mendesak. Siapa tabib akhirat itu? Jelaskan aku, bu. Ratu pekat hentikan langkah, ia pandangi wajah anaknya itu dengan suatu keraguan yang menggelisahkan. Cempaka ungu semakin heran dan penasaran. Jelaskan padaku, siapa tabib akhirat itu? Bekas kekasihku. Oh, cempaka ungu manggut-manggut sambil tertawa geli. Tapi ratu pekat segera berkata, kau lahir dari benihnya. Hah tanda seru cempaka ungu terkejut, tawanya hilang seketika. Dia yang membuahi aku dan akhirnya aku mengandung bayimu. Tapi antara aku dan dia tidak ada ikatan suami-istri. Dia pergi entah kemana, dan takut tahu kalau dia ternyata bergabung dengan siluman tujuh nyawa. Ja, ja, jadi, dia ayahku, bu. Ya, dia ayahmu yang sebenarnya. Bukankah kata ibu, ayahku adalah Garuda Paksi, yang sekarang sudah tewas itu? Bukankah Garuda Paksi juga ayah dari kedua kakakku yang juga sudah tewas itu? Kedua kakakmu memang anak dari Garuda Paksi. Tapi kau bukan. Garuda Paksi tidak menyangka kalau aku punya hubungan gelap dengan tabib akhirat, dan dia tidak tahu bahwa bayi yang kukandung itu adalah benih dari tabib akhirat. Apakah, apakah tabib akhirat tahu bahwa aku anaknya? Sewaktu kau berusia dua bulan, dia pernah melihatmu. Tapi setelah itu dia menghilang lagi dan baru sekarang muncul kembali. Kalau begitu aku harus segera ke pantai dan menemui nyawut. Cempaka ungu cepat melesat pergi dengan satu lompatan bertenaga ringan. Ratu pekat berseru memanggilnya, Cempaka. Tahan niatmu itu. Tapi Cempaka ungu tidak menghiraukan seruan tersebut. Ratu pekat pun akhirnya bergegas pergi mengejar Cempaka ungu. Singobodong sempat tertegun-bengong dan tak mengerti apa yang harus dilakukan. Tetapi akhirnya ia pun berlari seperti kerbau takut setan menuju ke pantai, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Orang-orang yang mengerjakan perbaikan kapal neraka itu berhenti bekerja. Mereka memandangi suatu ketegangan yang terjadi di bawah pohon kelapa yang meliuk agak rendah ke pantai. Ketegangan itu terjadi antara hantu laut dan gagak neraka. Sedangkan tabib akhirat dengan dinginnya berdiri agak jauh dari mereka. Aku mendengar kabar kurang enak dari seseorang tentang dirimu, hantu laut. Kabar tentang aku beranak. Kabar kurang enak tegas gagak neraka. Oh, kabar kurang enak. Ya, mungkin saja. Kau membunuh tapak baja? Betul. Aku yang membunuhnya. Kau mau memberontak kepada seng ketua? Betul. Aku akan membunuh seng ketua jawab hantu laut tanpa tereng aling-aling lagi, artinya secara belak-belakan dia berkata apa adanya. Sayang sekali sikapmu berbalik begitu, hantu laut. Padahal aku baru mau usulkan pada ketua untuk mengangkat kamu menjadi pengawal pribadiku. Aku tak sudi. Mau apa kau tantang hantu laut? Aku terpaksa menyeretmu agar mendapat hukuman dari seng ketua. Mampukah nyawamu menyeret ragaku? Habis sudah kesabaranku, hantu laut. Terimalah pepukulan mautku ini, hiatat tanda seru gagak neraka melepaskan pukulan yang mengandung jarum-jarum hitam itu. Us! Jarum-jarum hitam menyembur ke arah dada hantu laut. Tapi dengan kecepatan tinggi pula, hantu laut kibaskan tombaknya miring ke samping, dan sinar biru keluar dari ujung tombak itu. Kelap! Kelap! Belar! Satu ledakan menghantam serombongan jarum hitam. Tapi sinar biru berikutnya menerabas kepulan asap ledakan itu. Hampir mengenai kepala gagak neraka. Untung gagak neraka terjengkang jatuh akibat ledakan itu, sehingga ia lolos dari sinar biru yang kedua. Dari tempatnya berdiri, Tabib Ahirat berseru, jauh hidia. Jauh! Mendengar seruan Tabib Ahirat, hantu laut menduga siasat tarungnya sudah diketahui oleh Tabib Ahirat. Maka, sebelum gagak neraka sempat menjauh, hantu laut segera melayang menerjang gagak neraka dengan tombaknya. Seret! Terang! Tombak itu ditahan oleh senjata gagak neraka yang berupa piringan bergerigi setengah lingkaran. Tapi piringan itu pecah dan benturan kedua senjata itu menimbulkan ledakan, juga memancarkan cahaya merah membara. Cahaya itu mengenai dada gagak neraka, ia menjadi limbung dalam berdirinya. Seketika itu pula hantu laut sentakan tombaknya ke depan dan sinar merah berkelok-kelok melesat dari ujung tombak. Tak sempat dihindari oleh gagak neraka. Jeras! Ah-ah-ah gagak neraka mendelik. Mulutnya keluarkan asap dan lubang telinga serta hidung pun berasap. Gagak neraka menggelepar-gelepar di pasir, bau hangus menyebar di udara. Lalu, gagak neraka berhenti menggelepar ketika Tabib Ahirat mendekatinya mau menolong. Rupanya saat itulah saat terakhir gagak neraka hembuskan napasnya, dan setelah itu tak berkutik lagi tanpa secuil nyawapun. Kau benar-benar keterlaluan, hantu laut. Kau jahannam busuk. Temanmu sendiri kau bunuh seperti ini geram Tabib Ahirat. Apakah kau mau menyusul nyawanya, Tabib Ahirat? Kususulkan nyawamu lebih dulu, bangsat. Hiyaat Tabib Ahirat kibaskan kapraknya yang bergagang panjang sambil melompat menyerang hantu laut. Wut! Kibasan itu memercikan serbuk-serbuk hitam bertaburan. Hantu laut cepat bersalto ke belakang dua kali. Ia tak berani hadapi serbuk itu, karena ia tahu serbuk hitam itu racun yang amat berbahaya dan ganas. Tabib Ahirat tak mau kasih kesempatan pada lawannya untuk menyerang, ia mendesak hantu laut dengan tebasan-tebasan kapaknya. Setiap kali dibabatkan, kapak itu berbunyi, Sambil keluarkan serbuk hitam. Hantu laut melesat lompat ke belakang. Tapi Tabib Ahirat mengejarnya terus, hingga satu saat. Ia ayunkan kapaknya ke depan dari atas ke bawah, lalu melesatlah sinar kuning ke arah hantu laut. Seharusnya sinar kuning itu bisa ditangkis dengan sentakan tombak miring yang keluarkan cahaya petir biru, atau dengan putarkan tombak mengelilingi kepala yang keluarkan cahaya hijau. Tapi kesempatan itu tak dimiliki hantu laut. Sinar kuning itu hanya dihindari dan akhirnya menghantam gugusan batu. Gugusan batu pun pecah menimbulkan dentuman keras. Blar Pecahan batu itu ada yang melesat mengenai kepala gundul hantu laut. Letak Cur Darah mengucur keluar dari kepala hantu laut. Bahkan tubuh hantu laut sempat berguling-guling di pasir akibat gelombang hentakan daya ledak tadi. Tiba-tiba Tabib Ahirat menyerang dengan kapaknya yang diayunkan dari kanan ke kiri. Sasarannya adalah leher hantu laut yang saat itu sedang bergegas untuk berdiri. Modar kau sekarang, Jahanam geram Tabib Ahirat. Ayah panggil cempaka ungu dari arah belakang. Tabib Ahirat palingkan wajah mendengar seruan itu. Di sana ia melihat cempaka ungu berdiri di depan ratu pekat. Tabib Ahirat tersenta dan cepat teringat tentang hubungan gelapnya dengan rantu pekat. Ratu pekat, diakah bayi itu. Dari jauh ratu pekat anggukan kepala. Tabib Ahirat makin terpukau, terkesima dan terharu melihat benihnya telah tumbuh sedewasa itu. Tabib Ahirat lupa akan lawannya. Cempaka ungu berlari ingin memeluk Tabib Ahirat. Tapi pada waktu itu, hantu laut melihat bayangan Tabib Ahirat jatuh di atas gugusan cadas. Maka dengan cepat ia lemparkan tombak itu ke cadas tersebut. Wut, jangan teriak cempaka ungu melihat apa yang dilakukan hantu laut. Maka dengan cepat cempaka ungu berkelebat menutup bayangan Tabib Ahirat. Tepat pada waktu itu tombak menancap di gugusan cadas. Jerub, a-a-ah cempaka mengejang memegangi perutnya. Rupanya tombak itu menancap tepat di bayangan perut cempaka ungu. Perut pun menjadi bolong dan mengucurkan darah. Cempaka a-a teriak ratu pekat sambil melesat terbang menuju anaknya. Setan geram Tabib Ahirat, karena ia sendiri terluka di bagian pahanya. Rupanya saat bayangan cempaka ungu jatuh menutup bayangan Tabib Ahirat, Tabib sempat melompat ke atas karena takut dilempar tombak secara langsung oleh hantu laut. Bayangan perut cempaka dan pahak Tabib Ahirat menjadi satu, dan tertancap tombak maut itu. Karenanya, selain cempaka ungu sendiri tertusuk tombak perutnya, Tabib Ahirat pun tertusuk tombak pahanya. Paha itu berdarah dan menghitam. Keringat banyak mengucur dari tubuh Tabib Ahirat. Sementara itu, cempaka ungu segera dibawa lari oleh ratu pekat ke istana. Di perjalanan, cempaka ungu berkata, Ibu, aku tak kuat lagi. Kuatkan anakku. Kuatkan. Ibu akan sembuhkan kamu dengan batu galih bumi. Tapi alangkah kecewanya ratu pekat, karena begitu tiba di istana, sebelum ia mengambil air yang akan dipakai merendam batu galih bumi dan diminumkan kepada cempaka ungu, ternyata gadis itu sudah menghembuskan napasnya yang terakhir. Ratu pekat tak dapat berteriak dan mengucap kata apapun. Tapi wajahnya menjadi merah dan nafs untuk membunuh hantu laut menjadi berkobar besar. Sembilan ratu pekat segera kembali ke pantai untuk bikin perhitungan dengan hantu laut. Tak ada gentar sedikitpun pada diri ratu pekat. Matipun ia siap demi menebus kematian anaknya. Di pantai, ternyata Tabib Ahirat merasa tak sanggup bertahan melawan hantu laut. Lukanya makin parah, ia harus sembuhkan lukanya lebih dulu, baru kembali menghadapi hantu laut. Karena itu, ia segera berlari dengan cepat menuju perahunya, ia sempat berpapasan dengan si ngobodong yang menurut dugaannya adalah dadung amuk. Oh, kau bersekongkol dengannya sekarang, dadung amuk. Buk, bukan, bukan. Aku. Tunggu pembalasanku kata Tabib Ahirat dengan penuh dendam. Lalu, ia cepat melompat ke perahunya, ia sentakan kedua tangannya setelah memasang layar, dan angin kencang keluar dari tangannya mendorong layar perahu itu untuk bergerak cepat. Dadung amuk. Kenapa tidak kau cegah dia tadi sentak hantu laut kepada si ngobodong? Yang disentak hanya gelagapan tak bisa menjawab. Bodoh amat. Dia bisa menjadi sumber penyakit bagi kita nantinya. Si ngobodong berusaha menguasai kegugupannya, dengan senyum kaku yang dipaksakan ia berkata, Bip, bip, biarlah. Biar dia ceritakan kehebatanmu di depan si luman tujuh nyawa. Supaya, supaya si luman tujuh nyawa punya perhitungan tersendiri jika ingin melabrak kita. Oh, begitu? Bagus kalau begitu maksudmu. Tapi, tiba-tiba hantu laut terpental bersama bunyi latusan keras. 2. Cambuk piru berkelebat menghantam tubuh hantu laut. Untung yang terkena pukulan cambuk itu adalah bagian ujung tombak, sehingga ledakannya yang besar hanya membuat hantu laut terpental dan berguling-guling. Si ngobodong pun terkapar dalam jarak empat langkah dari tempatnya. Kepalanya terasa pening akibat terbentur batu. Tetapi pada waktu itu, pusaka tombak maut terlepas dari tangan hantu laut. Tombak itu jatuh di dekat si ngobodong. Cepat-cepat hantu laut berteriak, dadung amuk, cepat ambil tombak itu. Si ngobodong yang ketakutan segera mengambil tombak itu. Ratu pekat merasa lega, tombak sudah ada di tangan si ngobodong. Tapi sayangnya, ketika hantu laut memintanya, si ngobodong menyerahkan dengan segera karena perasaan takutnya. Babi bodoh. Tombak itu diserahkan kembali pada si setan gundul. Dasar bodoh geram ratu pekat. Kemudian hantu laut sengaja mendekati ratu pekat yang sudah siap melecutkan tombaknya lagi. Ratu pekat, mengapa kau menyerangku, hah? Karena kau telah membunuh anakku bentak ratu pekat. Itu di luar kesadaranku. Aku tidak sengaja. Yang ingin ku bunuh adalah Tabib Ahirat. Bukan cempaka. Itu kesalahan cempaka sendiri. Mengapa dia melindungi bayangan Tabib Ahirat? Karena dia ingin melindungi nyawa ayahnya. Hantu laut terbengong sekejap. Tapi segera ia tersentak kaget karena tiba-tiba cahaya biru melesat dari kalung batu galih bumi. Zut! Mau tak mau hantu laut segera menghadapi lepasnya sinar biru dari batu galih bumi itu dengan sinar biru dari ujung tombaknya. Blar! Keduanya sama-sama terpental ke belakang. Lalu keduanya sama-sama bangkit kembali. Hantu laut melompat lebih mendekati ratu pekat hingga kini jaraknya hanya tujuh langkah. Ratu pekat, jangan paksa aku membunuhmu. Kau harusku bunuh jika kau tidak mau membunuhku. Bukankah kau sudah berjanji akan menjadi istriku? Jangan takut, sebentar lagi kapalku selesai diperbaiki, dan aku akan memburut tumbal raga pendekar mabuk. Aku akan datang dengan membawa tumbal tanpa kepala, ratu pekat. Jangan bermusuhan denganku. Aku sudah tidak butuh tumbal lagi untuk perkawinan kita. Bukan tumbal pendekar mabuk tanpa kepala yang ku kehendaki sekarang, tapi tumbal kepala botakmu itu. Ratu pekat, sabarlah. Tahan nafsu mu. Ini hanya kesalahpahaman saja. Aku tidak bermaksud membunuh cempaka. Aku, aku akan segera berangkat mencari tumbal tanpa kepala dari raga pendekar mabuk. Sekarang juga aku akan berangkat. Aku tidak butuh tumbal lagi bentak ratu pekat. Jika kau masih ingin mengawiniku, carilah tumbal kepalaku. Penggal kepalaku dan tanam di depan istana, lalu kawinlah dengan ragaku. Ratu, dengarkan dulu kata-kataku. Aku tak butuh kata-katamu. Aku butuh nyawamu untuk menggantikan nyawa putriku. Hiyaat. Wus. Tar. Cambuk melecut dengan pijar biru yang menyala-nyala itu. Hantu laut terpaksa kibaskan tombaknya memutari kepala dan nyala sinar hijau mengelilinginya. Cambuk biru itu melecut berulang kali namun tak bisa menembus sinar hijau yang melingkari tubuh hantu laut. Tar-tar-tar-tar. Blar-blar-blar-blar. Ratu pekat benar-benar mengamuk. Cambukan mautnya membabi buta. Setiap ledakan akibat benturan cambuk biru dengan sinar hijau itu membuat tubuh hantu laut terdesak mundur satu tindak. Ratu pekat kehabisan tenaga karena melecutkan cambuknya dengan penuh pencurahan tenaga dalamnya, ia merasa perlu berhenti sebentar. Tapi hantu laut masih putar-putarkan tombaknya dan nyala sinar hijau masih mengelilingi tubuhnya. Di luar dugaan, sekelebat bayangan melesat dari arah belakang hantu laut, melompati bagian atas kepalanya. Berus. Ada sesuatu yang menyembur dari atas kepala hantu laut. Bayangan itu cepat mendaratkan sepasang kakinya di depan hantu laut. Jelgok! Soto teriak ratu pekat kegirangan. Hantu laut tertegun melihat pemuda berbaju coklat tanpa lengan dan mengenakan celana putih. Di punggungnya tersandang bumbung bambu tempat tuak. Tangan hantu laut masih berputar-putar mengelilingi kepalanya. Oh, kau rupanya. Aku ingat kita pernah bertemu di Pulau Kidung kata hantu laut. Soto hanya sunggingkan senyum tipis, lalu mengambil bumbung tuak dan menegaknya tiga teguk. Mau apa kau kemari? Mau jadi tumbal tanpa kepala? Tidak. Aku hanya ingin menahan kekejamanmu. Majulah kalau kau berani. Tombak ini akan menghantam kepalamu menjadi remuk. Tombak yang mana tanya pendekar mabuk dengan senyum makin lebar. Hantu laut yang merasa masih memegang tombak dan diputar-putarkan di kepalanya itu menjadi tersentak kaget setelah ia melihat ke tangannya, ternyata sudah tidak memegang tombak lagi. Hantu laut kebingungan memandang sekeliling dan berkata, Mana tombakku tadi? Lo, mana tombakku? Terdengar suara tawa dewa racun yang ada di belakang hantu laut. Dewa racun bahkan berkata, Ap, ap, apa yang kau cari, gundul? Un, un, undur-undur atau kerang laut. Diam kau, bangsat. Aku mencari tombak pusak aku. Tak perlu dicar, kar, cari. Tombakmu sudah musnah oleh ilmu sembur siluman milik anak muda tampan itu. Hantu laut cepat palingkan wajah kepada Suto. Mana tombak pusak aku tadi, hah? Suto menjawab dengan tenang, Sudah ku makan. Hantu laut menggeram, merasa panas hatinya karena kehilangan senjata yang menjadi andalan kekuatannya. Dasar anak monyet. Suto, minggirlah. Biar aku yang menghadapi dia, kata Ratu Pekat. Akanku hancurkan sekujur tubuhnya untuk membalas kematian cempaka ungu. Apa tanda seru? Jadi, cempaka ungu tanda seru pendekar mabuk terkejut dan menjadi tertegun beberapa kejap. Dewa racun dan badai kabuah yang ikut bersama pendekar mabuk dari pulau kolam sabda dewa itu, saling pandang dengan dahi berkerut mendengar kematian cempaka ungu. Kesempatan itu digunakan oleh hantu laut untuk melarikan diri, karena ia sadar, tanpa tombak pusaka itu kekuatannya tak akan mampu menandingi Ratu Pekat. Tetapi ketika Suto mendengar seruan badai kabuah yang menyapa hantu laut. Hai, mau lari kemana kau? Cepat-cepat pendekar mabuk kirimkan jurus jari gunturnya. Jarinya menyentil dan tenaga dalam yang keluar dari sentilan itu mengenai bawah ketiak hantu laut. Tebek. Seketika itu pula hantu laut diam tak bergerak. Tapi ia masih sadarkan diri, dia masih bisa bicara dan bernafas dengan baik. Bahkan dia masih berusaha untuk bergerak melangkah atau melompat. Tapi gerakan itu sia-sia. Ia telah tertotok jalan darahnya dengan menggunakan jurus jari gunturnya pendekar mabuk. Suto, lepaskan monyet gundul itu. Biarkan dia bertarung denganku supaya dendamku atas kematian cempaka bisa terbalaskan kata Ratu Pekat. Nyai Ratu, membalas dendam kepada siapapun itu pekerjaan yang paling mudah. Tapi menahan diri untuk tidak menjadi budak dendam itu pekerjaan yang amat sulit. Tidak semua orang bisa. Nyai. Dan seseorang bisa menjadi hebat jika dia bisa mengalahkan dendam di dalam hatinya sendiri. Aku tidak bisa Nyai Ratu Pekat hampir menangis. Nyai harus bisa. Kamu orang kuat, orang berilmu tinggi, dan orang hebat di pulau beliung ini. Mengapa tidak bisa kalahkan dendam sendiri? Nyai pasti bisa kalahkan nafsu sendiri. Aku tidak bisa teriak Ratu Pekat sambil segera melompat dan menerjang hantu laut dengan membabi buta. Dihantamnya hantu laut bertubi-tubi, dihajarnya habis-habisan orang berkepala gundul itu. Karena dia tak bisa bergerak apa-apa, maka ia hanya bisa berteriak meraung-raung kesakitan. Darah mengucur dari beberapa tempat tubuhnya. Hantu laut menjerit-jerit minta tolong entah kepada siapa. Ratu Pekat menghajarnya dengan tangan kosong sambil memekik-mekik melampiaskan dendamnya. Badai kebuah mendekati Suto dan berkata, Hantu laut akan mati hancur di tangan Ratu Pekat. Ini tak adil, Suto. Hantu laut tak bebas bergerak. Biarkan dulu Ratu Pekat puas melampiaskan dendamnya. Ku jaga dia agar tak sampai mati kata pendekar mabuk. Setelah beberapa saat Ratu menghajar habis hantu laut hingga tubuh dan wajah hantu laut babak belur, nyaris rusak semuanya, pendekar mabuk pun segera serukan kata, Cukup, nyai. Satu sentakan membuat Ratu Pekat hentikan serangan, lalu dia menangis dalam kelelahan dan curahan rasa duka, mengingat kematian putrinya yang tinggal satu-satunya itu. Pendekar mabuk memandang kemunculan Singobodong, ia sempat terkejut, karena Singobodong memakai pakaian dan membawa tambang seperti yang disandang dadung amuk. Dewa racun pun sempat terkejut melihatnya. Tapi Singobodong segera berkata, aku disuruh nyai Ratu pakai pakaian ini. Suto dan Dewa racun hembuskan napas kelegaan. Mereka tahu, orang itu memang Singobodong. Lalu, Suto perintahkan Singobodong untuk membawa pergi Ratu Pekat. Bawa Ratu ke istana. Badai kelabu, bantu Singobodong bawa Ratu ke istana dan tenangkan dia. Ratu Pekat masih menangisi kematian cempaka ungu. Ia dibimbing pelan-pelan oleh badai kelabu, dikawal oleh Singobodong berpakaian dadung amuk. Sementara itu, hantu laut sempat meratap berseru, dadung amuk, tolong aku. Aku bukan dadung amuk. Kalau aku dadung amuk, kau tidak kubiarkan membawa pusaka tombak maut tadi kata Singobodong. Kemudian ia tinggalkan hantu laut yang terluka parah baik luar maupun dalamnya. Kaukah pendekar yang suka mabuk itu tanya hantu laut kepada Suto, dan Suto hanya mengangguk membenarkan. Kau memihak Ratu Pekat. Ku rasa itu lebih baik daripada aku memihakmu. Tapi, tapi dia ingin menjadikan kamu tombak istana. Tidak mungkin. Aku yang, yang disuruhnya memenggal kepalamu. Itu hanya siasat Ratu saja. Karena kau terlalu tak kabur dengan senjata tombak pusaka itu. Sekarang, tak kaburlah kalau kau bisa tak kabur. Sombonglah kalau kau bisa sombong. Hantu laut tak bisa bicara, ia sendiri heran, begitu cepat pendekar mabuk ini membuat dirinya sama sekali tak berkutik. Padahal semula ia sangka dirinya akan menjadi orang yang sulit dikalahkan. Kalau aku mau membunuhmu dengan ilmuku, sekarang juga aku sudah bunuh kamu. Tapi itu tak kabur kata Suto. Kalau aku mau semibuhkan kamu, sekarang pun aku bisa semibuhkan kamu. Kenapa kau tidak lakukan? Cobalah bertanya pada dirimu sendiri, apakah orang jahat seperti kamu pantas mendapat penyembuhan? Bukankah lebih baik kau menderita luka-luka separah ini? Dewa racun makin menggoda lagi. Wah, en, 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 enaknya matanya yang lebar itu dicolok saja pakai pisau. Pas, pasti jeritanya akan melengking seret. Dewa racun mencabut salah satu pisaunya. Hantu laut ketakutan dan berseru, Jangan, jangan, oh, ku mohon jangan kau colok mataku dengan pisau itu. Sakit sekali. Tentu saja sak, sak, sakit. Tapi kalau kau lukai orang lain, kau tidak memikirkan bahwa hal itu menyakitkan orang tersebut. Ampunilah aku. Tolonglah aku. Aku tidak akan bersikap seperti yang sudah-sudah. Aku telah sadar, bahwa ketinggian ilmu apapun masih tetap ada yang bisa mengalahkan dan mengunggulinya. Tolonglah aku, pendekar mabuk. Aku akan mengabdi padamu jika kau mau menolongku. Aku tidak suka berteman dengan orang keji, kata pendekar mabuk. Ah, aku, aku tidak akan berbuat keji lagi. Aku, tobat hantu laut tundukan kepala menahan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Wajah dukanya itu disembunyikan dengan penuh kepasrahan. Soto melihat kepasrahan itu begitu tulus, kemudian ia berkata, Ku beri kau kesempatan untuk memperbaiki tingkah lakumu selama ini. Jika kau tak mampu perbaiki tingkah lakumu, terpaksa aku tak mau peduli lagi dengan nyawamu. Ba, 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 baik, baik. Beri aku kesempatan satu kali ini. Pendekar mabuk pun melepaskan totokannya. Tap, beruk. Hantu laut terubuh dengan napas terengah-engah. Tubuh yang penuh luka itu terkulai di atas pasir pantai. Meng, mengapa kau lepaskan dia, tanya dewa racun. Pengampunan harus ada. Kesempatan bertobat harus diberikan kepada orang yang telah pasrah akan hidupnya. Bagaimana kalau ternyata dia tidak bertobat, tapi semakin gila dari se, 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 sekarang. Dia yang tanggung hukumannya. Entah dari mana hukuman itu datangnya. Yang jelas dari dia, tapi melalui siapa, kita tak pernah tahu. Dewa racun. Kemudian Suto menyuruh beberapa prajurit dan orang-orang yang mengerjakan perbaikan kapal itu untuk menggotong hantu laut ke istana. Suto dan Dewa racun mengikuti dari belakang sambil Dewa racun berkata, Kita ter, ter, terlambat datang. Tombak pusaka itu sudah banyak merenggut korban nyawa di sini. Itu pun bukan kehendak kita, Dewa racun. Ye, 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 ah, ya, memang bukan kehendak kita. Tapi, bagaimana jika kita tak jadi berangkat ke Pulau Serindu malam ini? Apakah itu juga bukan kehendak kita? Kehendak kita hanya sesuatu yang kita usahakan dan bisa berhasil. Itulah kehendak yang diizinkan oleh dia. Tapi sesuatu yang di luar batas kemampuan kita adalah bukan kehendak kita. Hanya dia yang mampu melakukannya. Jika kita malam ini gagal tak jadi berangkat ke Pulau Serindu, itu karena pertimbangan lain dalam otak kita. Kecuali jika memang ada halangan datang tiba-tiba, itu baru kehendak dia yang menahan kita untuk bersabar sementara waktu. Dewa racun manggut-manggut, lalu bertanya, halangan apa misalnya, Suto? Kedatangan kapal siluman tujuh nyawa dan pertarunganku dengan siluman tujuh nyawa, bisa menjadi penghalang langkah kita. Ap, apa, apakah kau telah siap menghadapi siluman tujuh nyawa tanda seru? Kapanpun aku selalu siap menundukkan kekejaman siapapun jawab pendekar mabuk dengan mantap dan tegas. Dewa racun menyukai ketegasan seperti itu. Dia semakin bangga berteman dengan Suto. Tapi tiba-tiba terlintas kecemasan dalam hati dewa racun yang segera berkata kepada Suto, Suto, Bek, bagaimana dengan si Ngobodong tadi? Apa maksudmu? Benarkah dia, dia si Ngobodong? Apakah bukan daduk amuk? Bukankah kata dia Nyai Ratu yang menyuruhnya berpakaian seperti dadung amuk, yang tentu saja punya tujuan untuk mengecohkan hantu laut tadi? Ya, mem, mem, memang. Tapi, bagaimana kalau ternyata dadung amuk memang hadir di pulau ini, dan dia mengetahui penyamaran si Ngobodong, lalu si Ngobodong dibunuh, sedangkan dia tampil sebagai si Ngobodong yang berpura-pura menjadi dadung amuk? Suto diam sebentar, kemudian menggumam lirih, ya, kalau ternyata itu tadi dadung amuk asli, bagaimana nasib Ratu Pekat yang kusuruh membawanya ke istana? Kalau begitu, kalau begitu kita susul mereka cepat-cepat ke istana. Pendekar mabuk melesat lebih dulu bagaikan anak panah, lalu Dewa Racun mengikutinya dengan gerakannya yang lincah walau tubuhnya kerdil dan langkahnya pendek. Pendekar mabuk diliputi kecemasan hingga tak menghiraukan lagi diri Dewa Racun yang tertinggal di belakangnya. Selesai. Terima kasih telah menonton!